Keyboard Immortal Season 52, bagian I, Kasih Sayang Tersembunyi Sekarang bukan waktunya untuk merenungkan mengapa itu masih hidup. Monster Taoti, dengan langkahnya yang berat dan lamban, telah mencapai posisinya. Zuan menatap monster jahat di depannya dan menelan, bulu-bulu halus di lengannya berdiri. Dia terus-menerus mencoba yang terbaik untuk menghibur dirinya sendiri, takut bahwa dia entah bagaimana akan kehilangan keinginan untuk bertarung. Hei, benda ini hanya terlihat menakutkan di luar. Ini mungkin legenda yang agak terkenal, tapi lihat saja ukurannya. Ini hanya Tyrannosaurus Rex Mini. Dia tidak akan memiliki kesempatan jika dia mengalami hal ini di dunia sebelumnya, tidak peduli berapa banyak nyawa yang dia miliki. Tetapi segalanya berbeda sekarang, karena dia adalah seorang kultifator. Kemampuan tubuh dan kecepatan reaksinya membuatnya menjadi Superman Mini, jadi tidak ada kemungkinan dia akan tetap muncul sebagai pemenang. Saat pikiran-pikiran ini mengalir di benaknya, dia menjadi tenang secara substansial. Datanglah padaku, dia berteriak. Monster Taoti sepertinya mengerti provokasinya. Itu menjerit saat berlari ke arahnya. Ratapan kekanak-kanakan yang datang dari sosok yang begitu besar itu tidak masuk akal, tetapi Zuan tidak dapat menemukannya di dalam dirinya untuk tertawa. Lawannya mengirim cakar terbang ke arahnya, tapi itu menghilang sebelum mencapainya, menarik diri untuk menghindari serangan balik dari pedang panjangnya. Tusuk beracun Zuan tidak efektif, jadi dia beralih ke pedang Teye, yang memberinya lebih banyak jangkauan. Zuan awalnya sangat optimis, saat dia melihat Taoti itu dengan bodohnya mengayunkan cakarnya ke arah pedang Teye. Lagi pula monster itu masih terbuat dari daging dan darah. Pedang Teye cukup tajam untuk memotong logam terkuat, dan pedang itu akan menembus tubuh Taoti seperti tahu. Namun, tepat saat pedangnya hendak memotong lawannya, cakar Taoti menghindari pukulan itu dan malah menyerang pedang Teye dari samping, di sepanjang bagian datar bilahnya. Tertangkap tidak siap, dampaknya membuat Zuan kehilangan pegangan pada pedangnya. Pedang Teye terbang melintasi langit dan menusukan pedang terlebih dahulu ketumpukan tulang. Zuan merasa ngeri, ini bukan monster biasa, itu sebenarnya jauh lebih kuat daripada yang terlihat. Ini bukan T-rex mini berdarah, ini jauh lebih kuat dari itu. Dia merasakan angin keluar dari layarnya. Sepertinya bukan hanya manusia yang bisa meningkatkan kultifasi mereka melalui pelatihan. Monster bisa melakukan hal yang sama. Dia tidak berani memperlakukan lawannya sebagai monster dengan IQ rendah lagi. Reaksi cepat monster itu dalam pertukaran ini membuatnya berpikir bahwa Taoti mungkin telah memperhatikan mereka berdua sejak awal, tetapi telah berpura-pura tidak tahu. Hanya ketika mereka berdua telah menurunkan kewaspadaan mereka, dia menyerang dengan lidahnya, hampir membuat mereka berdua keluar. Pikiran membanjiri pikirannya saat dia berlari menuju pedang Teye. Dia harus mengambil pedang panjang untuk melanjutkan pertempurannya. Dia tidak percaya diri untuk mengalahkan benda ini dengan tangan kosong. Tentu saja, si Taoti tidak berniat membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Itu meraung dan melompat di antara dia dan pedang Teye. Dalam satu gerakan halus, ia mengatasi Zuan. Zuan tidak menyangka dia bisa bergerak begitu cepat. Bagaimanapun, sampai saat ini, makhluk itu selalu berjalan dengan langkah yang berat dan berat. Dia tertangkap basah lagi, dan Taoti berhasil menjepitnya dengan tubuhnya. Zuan ingin menangis, namun tidak ada air mata yang keluar. Ini adalah pertama kalinya dia didorong ke tanah, namun bukan wanita menggerahkan yang melakukannya, tetapi monster aneh ini. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia dilahirkan dengan semacam cacat mental. Kenapa dia harus memikirkan hal seperti itu sekarang? Taoti tidak menunjukkan belas kasihan padanya. Mulut berdarah menggigit kepalanya, dan hidungnya dipenuhi dengan bau busuk berdarah. Zuan mengulurkan tangannya, meraih rahang atas dan bawahnya, dan menutupnya sebelum mereka bisa menjangkaunya. Dia telah belajar dari menonton Discovery Channel bahwa banyak dari makhluk-makhluk ini mampu mengerahkan sejumlah besar kekuatan sambil menggigit, tetapi membuka rahang mereka lagi adalah cerita yang sama sekali berbeda. Misalnya, rahang buaya bisa merobek kerbau dan kuda, apalagi manusia. Namun, jika mulutnya tertutup sebelumnya, kekuatan seorang pria dewasa saja sudah cukup untuk mencegahnya membuka lagi. Zuan sudah menyimpulkan dari pertukaran mereka sebelumnya bahwa, meskipun Taoti ini lebih kuat darinya, perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar. Itulah sebabnya dia meraih rahangnya pada saat putus asa, untuk mencegahnya menggunakan taringnya yang mengancam. Taoti juga tercengang. Ini adalah pertama kalinya ia bertemu mangsa seperti ini. Ia secara naluriah mencoba membuka mulutnya, tetapi menemukan bahwa rahangnya masih terkatuk rapat, dan tidak mungkin ia bisa membukanya. Itu melemparkan kepalanya dengan panik. Ini adalah masalah hidup dan mati, jadi tidak mungkin Zuan akan melepaskannya. Melihat bahwa ia tidak berhasil mencabut Zuan, Taoti itu tiba-tiba mengangkat ekornya yang tajam dan menikamnya ke arah kepalanya. Hati-hati, Pei Myanmar telah menyaksikan pertempuran ini sepanjang waktu. Dia berteriak untuk mencoba memperingatkannya, tetapi akhirnya memicu luka-lukanya juga. Dia sangat kesakitan sehingga keringat menutupi tubuhnya, tetapi dia tidak peduli. Dia menatap lemah ke arah Zuan. Ketika dia melihat ekor tajam itu menusuk ke tanah, dia merasakan sesuatu meledak di dalam kepalanya, dan jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Tapi suara Zuan terdengar segera setelah itu. Dasar? Apa menurutmu aku belum pernah melihat, alien, sebelumnya? Pei Myanmar sangat senang mendengar suaranya, tetapi lukanya terlalu serius, yang membuatnya tidak bisa berbicara. Zuan menoleh dan melihat bahwa ekornya telah tertanam jauh ke dalam tanah. Dia menghela nafas lega. Dia telah memperhatikan ekornya yang panjang dan tajam sejak pertarungan dimulai, dan tahu bahwa itu sedang mempersiapkan serangan. Begitu dia melihat ekornya melingkar ke atas seperti kalajengking. Tauti sangat marah. Ekornya bergetar. Itu menarik dirinya keluar dari tanah, lalu menusuk ke bawah lagi. Zuan berbalik ke arah lain untuk menghindari pukulan itu. Tauti meleset lagi, itu menarik ekornya dan menikam Zuan, dan Zuan menghindar. Sama seperti itu, mereka memasuki permainan menyerang dan menghindar yang mematikan. Tentu saja, ini mungkin hanya permainan untuk Tauti, tetapi gangguan sesaat bagi Zuan akan mengakibatkan kematiannya yang tak terhindarkan. Zuan tahu bahwa dia hanya akan menunda kekalahannya jika dia hanya fokus pada pertahanan. Ini bukan solusi. Namun, dengan tingkat kekuatannya saat ini, hanya itu yang bisa dia lakukan untuk menjaga mulut Tauti tetap tertutup. Tidak mungkin dia bisa mendorong tubuh berat ini darinya. Kilatan kekejaman menyinari matanya, dan dia sengaja memilih untuk tidak menghindari pukulan berikutnya, membiarkan ekornya menusuk jauh ke bahunya. Ada air mancur darah, dan mata Zuan menjadi merah. Dia ingin menderita lebih banyak luka untuk mengaktifkan efek penguatan Sutra Phoenix Nirvana. Dia sudah terluka, dan cedera baru yang mengerikan ini mengirimkan gelombang kekuatan baru melalui dirinya. Dia menekan kakinya ke perut Tauti. Saat ekornya menusuk ke bawah sekali lagi untuk mengambil nyawanya, dia mengirim Tauti itu terbang dengan tendangan. Terdengar suara benturan keras saat Tauti itu mendarat ditumpukan tulang, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Ular-ular aneh yang bersembunyi di dalam melarikan diri dengan kacau, tetapi Tauti dengan cepat menangkap mereka dengan cakarnya dan melemparkannya ke mulutnya. Mata di bahunya menatap manusia di seberangnya. Itu tidak bisa mengerti mengapa dia tiba-tiba mendapatkan ledakan kekuatan. Zuan telah mengambil kesempatan untuk mengambil pedang tayai miliknya. Pada saat yang sama, dia menatap cakar Tauti, yang entah bagaimana tampak seperti manusia, tetapi dengan cakar setajam cakar harimau. Cara monster itu melemparkan ular-ular aneh itu ke dalam mulutnya persis seperti bagaimana manusia akan makan dengan tangan mereka. Cakarnya jelas sangat gesit. Ini sama sekali bukan kabar baik. Si Tauti ragu-ragu untuk sesaat. Naluri rakusnya mendorongnya untuk melemparkan dirinya langsung ke Zuan. Zuan bersiap untuk kecepatannya kali ini. Dia menggunakan sunflower pantasem untuk menghindar ke satu sisi, tekniknya didorong oleh efek Phoenix Nirvana Sutra. Saat dia lewat di samping Tauti yang sedang melaju, dia menusukkan pedangnya ke kepalanya. Tauti merasakan bahaya yang akan datang. Ekornya yang panjang meronta-ronta, menusuk ke arah tubuhnya. Zuan mengukur jangkauan pedang Tae dengan panjang ekor Tauti, dan memutuskan bahwa perdagangan pukulan dengannya sekarang tidak sepadan. Dia menyerah untuk menusuk kepalanya, dan malah menebas pedangnya ke samping. Pedang Tae sangat tajam, dan memotong bagian tengah ekor Tauti dengan mudah. Cairan abu-abu kehijauan berceceran di tulang putih, cairan korosif membakar lubang besar di dalamnya. Menjerit. Tauti menjerit kesakitan. Jelas, hilangnya separuh ekornya secara tiba-tiba telah menyebabkan penderitaan besar. Semua jeritan ini membuat Zuan sakit kepala. Dia mengayunkan tinju kirinya tepat di kepalanya, memberikan pukulan ganas. Tutup mulutmu. Bab 511, bagian 2, Kasih Sayang Tersembunyi. Tabrakan itu membuat Tauti terhuyung beberapa langkah ke belakang, dan menabrak dinding di belakangnya. Itu menggelengkan kepalanya saat merangkak kembali ke kakinya. Serangan itu membuatnya sedikit pusing. Zuan mengibaskan tangannya. Pukulan itu juga membuat tinjunya sendiri benar-benar sakit. Dia sebenarnya menyesal melakukan itu. Jika dia tahu bahwa ini akan menjadi hasilnya, dia akan memukul pinggangnya sebagai gantinya. Dia khawatir Pei Myanmar tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Menyadari bahwa monster itu masih pusing, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang dengan pedang tayai miliknya. Namun, tatapan licik tiba-tiba muncul di mata Tauti, dan kedua tanduknya tiba-tiba berderak dengan listrik ungu. Sebuah bola listrik muncul di ruang di antara mereka, dan meluncurkan bola listrik langsung ke arah Zuan. Seluruh proses, dari derak listrik pertama hingga peluncuran bola petir, hampir seketika. Zuan tidak bisa menggunakan grengale, jadi tidak mungkin dia bisa menghindari serangan itu. Bola listrik menabrak dadanya. Rasa sakit yang hebat keluar dari bagian depan dadanya, disertai dengan bau terbakar. Itu bukan hal yang paling menakutkan. Seluruh tubuhnya mati rasa, dan dia tidak bisa menggerakkan satu otot pun. Ini adalah efek kelumpuhan listrik. Zuan menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak bisa lebih jelas tentang apa artinya kehilangan semua mobilitas pada saat yang genting ini. Namun, tidak ada satu hal pun yang bisa dia lakukan dalam situasi ini. Tauti itu membuka mulutnya, dan lidahnya yang panjang melesat ke dahinya. Monster itu jelas bermaksud menghancurkan tengkoraknya dalam satu gerakan. Zuan merasakan bulu halus di sekujur tubuhnya berdiri tegak saat dia melihat lidah itu semakin dekat. Dia tahu bahwa dia beberapa saat lagi dari kematian. Lidahnya terlalu cepat, dan dia juga lumpuh, tanpa cara untuk melakukan perlawanan yang efektif. Namun, adegan kepalanya meledak tidak disadari. Sebaliknya, lidah berhenti satu inci di depan dahi Zuan. Baik Zuan dan Tauti sama-sama tercengang. Tauti itu menarik kembali lidahnya dan menembakkannya lagi, tapi sekali lagi, ia berhenti satu inci dari dahi Zuan. Zuan akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Dia telah memotong sepotong lidahnya sebelumnya ketika menusuk Pemian Man. Tauti terbiasa dengan panjang lidahnya yang biasa, itulah sebabnya ia secara naluriah merasa bahwa ia cukup dekat untuk menusuk kepala lawannya. Ia lupa bahwa ia kehilangan sepotong lidahnya. Tidak mungkin Zuan akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Sementara itu terganggu, dia memanggil Hundret Warbel dan meluncurkan serangan spiritual. Karena batas tingkat kultifasinya, Hundret Warbel, dalam bentuknya saat ini, lebih unggul dalam pertahanan daripada pelanggaran, tetapi itu hanya diterapkan dengan pembudidaya tingkat tinggi. Meskipun Tauti itu licik, itu tetaplah binatang buas yang tidak mampu berbicara, dan belum mengembangkan kecerdasan sejati. Ini membuatnya lebih lemah terhadap serangan elemen roh. Benar saja, saat Hundret Warbelnya memekik, mengirimkan gelombang tak terlihat yang beriak keluar, tubuh Tauti bergetar, dan matanya menjadi kosong. Bahkan lidahnya, yang terjulur lurus seperti tombak, jatuh lemas ke samping. Zuan, yang sebelumnya berada di ambang kematian, merasakan darahnya menyala. Efek mati rasa secara bertahap surut, dan dia hampir memulihkan kemampuannya untuk bergerak. Dia tidak berani ragu sedetikpun. Dia mencengkeram pedang Tae dan menusukkannya ke sisi Tauti. Dia mengingat rasa sakit yang dia alami ketika dia memukul kepalanya, dan memilih target yang berbeda kali ini. Alih-alih memukul kepalanya, dia menikam pedang panjang itu melalui mata di bahunya. Monster ini berbentuk sangat aneh, tidak mungkin untuk mengetahui apakah ia memiliki kepala asli, seperti makhluk lainnya. Secara umum, bagaimanapun, mata tidak akan terlalu jauh dari kepala. Menjerit. Pedang itu menembus mata dan masuk ke dalam, hampir mencapai gagangnya, dan Tauti itu memekik sedih. Seluruh tubuhnya menjadi kaku untuk sesaat, sebelum ambruk ke tanah. Zuan menarik pedang itu kembali. Cairan keji mengalir keluar dari bola matanya, menghanguskan bumi di sekitarnya menjadi hitam. Syukurlah pedang Tae adalah harta yang luar biasa. Jika itu pedang lain, itu pasti sudah dilebur oleh darahnya. Zuan mencabut pedangnya. Dia tidak punya waktu untuk memeriksa mayat Tauti. Dia bergegas untuk memeriksa Pei Myanmar sebagai gantinya. Pei Myanmar telah menyaksikan pertempuran sepanjang waktu. Dia memiliki hatinya di mulutnya setiap kali dia melihat dia menari di ambang kematian. Hanya ketika dia melihat bahwa dia telah membunuh Tauti, dia menghela nafas lega. Namun, begitu dia mengeluarkannya, semua kekuatannya juga meninggalkannya, dan dia jatuh ke tanah. Zuan segera bergegas untuk mendukungnya. Manusia! Manusia! Pei Myanmar berjuang untuk membuka matanya. Senyum menghiasi bibirnya. Ah Su, kamu sangat luar biasa. Anda bahkan berhasil membunuh monster yang begitu menakutkan. Petik 2 Zuan biasanya tidak akan pernah melewatkan kesempatan besar untuk menyombongkan diri, tetapi dia hanya merasa suasana hatinya suram saat dia memeriksa luka mengerikan di bahunya. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk menggodanya sama sekali. Manusia, jangan bicara. Anda perlu mempertahankan kekuatan Anda. Petik 2 Pei Myanmar menggelengkan kepalanya, yang sedang beristirahat dilekukan lengannya. Aku akan segera mati, jadi aku tidak akan bisa mengatakan apa-apa lagi jika aku tidak melakukannya sekarang. Sebenarnya, aku masih punya banyak, banyak hal yang ingin aku katakan padamu, tetapi ketika aku memikirkannya. Itu, bahkan jika aku memberitahumu sesuatu. Ini, lebih baik jika aku tidak mengatakannya sama sekali. Sebaliknya, aku berharap kau dan Cu Yan, yang cahaya di matanya secara bertahap menjadi redup. Zu An dengan cepat berkata, aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Otaknya bergerak dengan kecepatan kilat. Dia dengan cepat mengeluarkan botol kaca berisi cairan merah terang dan menuangkan isinya secepat mungkin ke dalam mulutnya. Pada saat yang sama, dia dengan gugup bergumam, Man-Man, kamu harus bertahan, kamu tidak bisa menyerah di sini. Namun, pada akhirnya, matanya perlahan terpejam. Zu An merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah dilemparkan ke dalam jurang yang membeku. Dia menggendongnya sambil bergumam pada dirinya sendiri, mengapa saya butuh waktu lama untuk mengingat bahwa saya masih memiliki sebotol Fightin Brother Spring. Saya seharusnya memberikannya kepada Anda untuk minum lebih awal, maka Anda tidak akan mati. Petik 2. Ini salahku, ini semua salahku. Kamu sangat cantik, dan kamu memiliki bakat yang luar biasa. Kamu seharusnya bisa menikmati kehidupan yang luar biasa. Jika kamu tidak mencoba menyelamatkanku, kamu tidak akan pernah mati di sini. Zu An memeganginya, hatinya hancur berkeping-keping. Semua perasaannya untuknya tercurah. Adegan pertemuan pertama mereka memenuhi pikirannya, matanya yang menawan dan senyumnya yang indah masih segar dalam ingatannya. Dia ingat pertarungan mereka di kamar cucu Yan, dan bagaimana dia menyelinap ke kamarnya larut malam untuk mengajarinya keterampilan bela diri. Dia menghargai semua waktu yang dihabiskannya bersamanya, dan semua yang mereka alami bersama. Rasa sakit di hatinya tumbuh dan tumbuh. Dia memeluknya erat-erat, menangis dalam kesedihan dan kesedihan. Hei, ini gatal. Ingusmu mengenai pakaian ku. Suara tawa tiba-tiba menggelitik telinganya. Zu An menegakkan tubuhnya dengan tidak percaya. Ketika dia melihat ke bawah, tatapannya bertemu dengan wajah cantik, menatapnya kembali. Mata bunga persik yang jernih itu sama indahnya seperti sebelumnya. Kamu, kamu tidak mati. Zu An bertanya dengan tidak percaya. Apakah kamu ingin aku mati? Pei Mian Man mendengus. Obat macam apa itu? Saya sudah memiliki satu kaki di kuburan, tetapi entah bagaimana itu menyeret saya kembali. Petik 2 Ini adalah obat yang memberikan kehidupan abadi, yang diberikan kepadaku oleh seorang yang abadi. Zu An berkata sambil tersenyum. Obat yang memberikan kehidupan abadi. Pei Mian Man tercengang. Tidak bisakah kamu memberikan keabadian kepada semua orang di sekitarmu dengan ini? Zu An menggaruk kepalanya. Aku hanya punya satu botol yang tersisa. Saya mungkin bisa mendapatkan lebih banyak nanti. Petik 2 Sebelum dia bisa menyelesaikannya, ekspresi Pei Mian Man berubah. Kamu memberiku satu-satunya botol obat ajaib ini. Zu An tertawa dan berkata, Aku hanya mempermainkanmu. Tidak mungkin obat ini bisa memberikan hidup yang kekal. Pei Mian Man mengerutkan bibirnya. Meski begitu, fakta bahwa benda itu bisa menyeretku kembali dari ambang kematian berarti sudah sangat dekat. Saya tidak percaya Anda benar-benar menggunakan sesuatu seperti itu pada saya. Bagaimana saya bisa membalas Anda? Petik 2 Huff. Apa semua pembicaraan tentang pembayaran ini? Zu An memukul pantatnya dengan kesal. Kamu sudah baik-baik saja beberapa waktu yang lalu, bukan? Mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa? Anda hanya harus melihat saya menangis dengan hati saya. Petik 2 Wajah Pei Mian Man berubah menjadi merah seluruhnya. Dia cemberut dan berkata, Saya benar-benar jatuh pingsan pada awalnya, sebelum secara bertahap bangun. Sebenarnya aku cukup bersyukur. Jika ini tidak terjadi, bagaimana saya bisa tahu betapa berartinya saya bagi Anda? Dia menatap matanya dalam-dalam saat dia mengatakan ini. Matanya sendiri dipenuhi dengan kelembutan. Zu An balas menatap mereka, tenggelam dalam kecantikan mereka. Dia tampak lebih cantik dari biasanya. Dia menemukan dirinya dalam keadaan linglung. Ah! Pei Mian Man tiba-tiba berteriak. Apa yang terjadi? Zu An bertanya. Dia khawatir sesuatu yang buruk terjadi padanya. Pei Mian Man menoleh ke arah bahunya. Cedera bahuku terasa sangat gatal. Bisakah Anda membantu saya melihatnya? Petik 2 Dia ingat bahwa bahunya telah mengalami cedera yang mengerikan. Air liur tauti yang korosif telah menimbulkan beberapa luka yang mengerikan, dan dia takut itu belum sepenuhnya dibersihkan. Zu An dengan lembut menusuk lukanya. Apakah itu menyakitkan? Jangan khawatir. Obat ini cukup kuat sehingga dapat menumbuhkan kembali anggota tubuh yang hilang. Bagaimanapun, dia telah mengalami ini sendiri. Sebelumnya, lukanya jauh lebih buruk daripada miliknya, namun dia masih pulih. Itu benar-benar tidak sakit. Pei Mian Man terkejut. Dia menggerakkan lengannya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa lubang besar itu hilang, dan dia sudah kembali normal. Namun, ada satu hal lain yang dia khawatirkan. Bantu aku melepas pakaian yang menutupi area itu. Bisakah Anda memeriksa apakah ada bekas luka? Petik 2. Bahkan seorang gadis biasa akan menghargai penampilan kulitnya, apalagi kecantikan luar biasa seperti dia. Gadis manapun akan takut jika luka mereka meninggalkan bekas dan noda. Oh. Zu An tanpa sadar mengangkat tangannya ke bahunya, tapi kemudian ragu-ragu dan berkata, itu sangat tidak pantas, bukan? Laki-laki dan perempuan seharusnya tidak melakukan hal semacam ini. Meskipun sebotol obat merah dapat memulihkan kekuatan hidupnya, itu tidak memperbaiki pakaiannya, yang sudah compang kemping. Jika dia mencoba melepaskan satu bagian darinya, yang lainnya mungkin akan terlepas juga. Hal terakhir yang dia inginkan adalah disalahartikan sebagai bejat. Pei Mian Man terkikik. Kamu biasanya sangat ceroboh dengan hal-hal yang kamu katakan, dan kamu memelukus seperti yang kamu inginkan sebelumnya. Ada apa dengan perilaku genleman yang tiba-tiba ini? Aku hanya melakukan itu untuk menyelamatkanmu. Selain itu, saya selalu seorang pria terhormat. Apa yang Anda bicarakan? Zu An merasa kepercayaan dirinya semakin hilang semakin dia berbicara. Pei Mian Man menatapnya dengan hangat dan berkata, Kamu pria bodoh, kita berdua sudah sangat dekat. Jadi bagaimana jika Anda akhirnya melihat sesuatu? Tidak apa-apa. Bab 512, bagian I, gerbang batu di atas tulang putih. Zu An merasakan getaran di benaknya saat mendengar kata-katanya. Dia bukan orang yang kasar dan tidak romantis. Bagaimana dia bisa melewatkan makna tersirat di balik mereka? Matanya menjelajahi wajahnya yang cantik, menatap matanya yang penuh kasih sayang dan menawan serta bibirnya yang merah dan lembab. Dia tidak bisa menahan diri lagi, dan pindah untuk menciumnya. Pei Mian Man menegang sesaat, tetapi kemudian segera melunak, menanggapinya dengan hasrat kuat yang sama. Setelah apa yang tampak seperti keabadian, bibir mereka berpisah lagi. Dia menatap Pei Mian Man yang cantik, meringkuk dalam pelukannya, lalu tiba-tiba menghela nafas dan berkata, bukankah kita mengecewakan Cu Yan dengan melakukan ini? Dia tidak akan terlalu peduli jika itu orang lain, tetapi Pei Mian Man dan Cu Cu Yan adalah teman dekat. Dia tidak tahu bagaimana dia akan menjelaskan ini padanya di masa depan. Salah langkah, dan Cu Yan akan merasa dihianati. Pei Mian Man memutar matanya ke arahnya. Bukankah kalian berdua sudah bercerai? Zuan membeku sesaat, lalu senyum muncul di wajahnya. Oh, kamu benar, mari kita lanjutkan kalau begitu. Dengan itu, dia masuk untuk ciuman lagi. Pei Mian Man mendengus. Huff, playboy. Zuan tahu bahwa dia tidak benar-benar marah, jadi dia terus menatapnya, senyum lebar di wajahnya. Pei Mian Man mendorongnya menjauh. Berhentilah membuat masalah. Bantu saya melihat cedera bahu saya. Oke, Zuan membuka kancing kerahnya, lalu menarik bajunya. Kulitnya tampak sangat lembut dan putih, dan tampak hampir pucat kontras dengan noda darah di pakaiannya. Kulit di sepanjang belahan dadanya Yi yang nyaris tak terlihat Yi tampak sangat mengundang. Dia menatapnya dengan linglung. Apa yang kamu lihat? Aku menyuruhmu untuk melihat lukanya. Pei Mian Man memprotes dengan main-main. Oh ya, wajah Zuan memanas. Dia mengalihkan pandangannya dari pegunungan bersalju itu dan dengan ringan menyentuh keropeng di bahunya. Lukamu sudah cukup sembuh. Gatal itu berasal dari keropeng di atas lukamu. Betulkah? Pei Mian Man sangat gembira. Apakah akan ada bekas luka? Tentu saja tidak. Zuan sendiri telah menderita banyak luka, namun tidak satupun dari mereka meninggalkan bekas luka. Apa kamu yakin? Pei Mian Man masih sedikit khawatir. Bantu aku memeriksa punggungku juga. Zuan melihat ke belakang sambil berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, bahkan jika kamu berakhir dengan bekas luka, aku akan tetap menginginkanmu. Huff, seperti kamu bahkan memiliki kesempatan. Saya memiliki orang-orang yang berbaris sepanjang jalan dari pintu masuk akademi ke Gunung Naga tersembunyi, kata Pei Mian Man dengan kesal, mendandani dirinya lagi dan mengikat pakaiannya. Zuan tertawa keras. Baiklah, baiklah. Ayo pergi dari sini dulu. Seolah bisa merasakan kematian Sang Tauti, ular-ular aneh yang tersembunyi di balik bayang-bayang itu tampak siap untuk muncul kembali. Dia tidak ingin berakhir dalam situasi yang mereka alami sebelumnya. Pei Mian Man menganggup dan melepaskan diri dari pelukannya. Dengan luka-lukanya sekarang pulih, dia merasa seolah-olah dia bisa bergerak dengan benar lagi. Meskipun dia tidak kembali ke puncaknya, dia tidak punya masalah melindungi dirinya sendiri sekarang. Dia semakin kagum pada obat ajaib Zuan, dan tatapan matanya semakin melunak saat dia menatapnya. Zuan berdiri di depan lubang di dinding, lalu tiba-tiba berbalik dan menyimpan mayat Tauti itu. Pei Mian Man mencengkeram hidungnya dan berkata dengan jijik, untuk apa kamu membutuhkan benda itu. Zuan berkata, ini adalah monster yang belum pernah dilihat siapapun di luar penjara bawah tanah ini sebelumnya. Mayatnya mungkin berguna untuk sesuatu. Brilliant Glass Bed-nya sudah berisi banyak hal, dan dia tidak tahu apakah mayat Tauti akan berguling-guling, membocorkan darah dan merusak barang-barang lain di dalamnya. Zuan memeriksa bagian dalam Brilliant Glass Bed dan menemukan bahwa mayat Tauti tampaknya menempati ruang independen di dalamnya. Hal-hal di dalam tampaknya tidak mengganggu satu sama lain. Dia menghela nafas lega. Apa gunanya monster jelek dan jahat seperti itu? Pei Mian Man merasakan gelombang mual ketika dia mengingat pengalamannya sebelumnya. Ngomong-ngomong, artefak spasialmu memiliki jumlah penyimpanan yang konyol. Aku tidak percaya itu bahkan bisa menampung monster sebesar itu. Zuan tersenyum dan berkata, Apakah kamu sudah melupakan naga besar itu sejak tadi? Jika bisa menyimpan sesuatu seperti itu, apa susahnya benda ini? Saat dia mengatakan ini, dia mengeluarkan Brilliant Glass Bed dan memamerkannya padanya. Pei Mian Man menghela nafas dengan takjub. Artefak penyimpanan spasial ini mungkin tidak kalah berharga dari sutra Phoenix Nirvana Anda. Apakah kamu tidak takut mengungkapkan rahasiamu kepadaku? Bagaimana jika saya akhirnya memiliki beberapa pikiran jahat? Zuan tersenyum. Akan terlalu melelahkan untuk hidup di dunia ini jika aku bahkan tidak bisa mempercayai kekasihku. Kesayangan, Pei Mian Man merasakan hatinya bergetar. Kata-katanya jelas membuatnya sangat tersentuh. Zuan mengubah topik dan berkata, Tentu saja, jika orang besar ingin memiliki pikiran jahat tentang saya, Anda dipersilakan kapan saja. Anda tidak perlu mengasihani saya hanya karena saya terlihat seperti bunga yang indah dan lembut. Pei Mian Man segera ingin memukulnya. Kau selalu seperti ini. Anda tidak dapat mempertahankan rasa kesopanan Anda lebih lama dari beberapa saat. Setelah sedikit bola balik, mereka berdua akhirnya kembali ke lubang yang mengarah keterowongan yang miring. Hati-hati, Zuan memperingatkannya saat dia melihat lendir yang melapisi dinding. Untungnya, lendir ini tidak terlalu korosif. Itu hanya lengket dan kotor. Oke, Pei Mian Man sudah berjinjit sebelum peringatannya. Sebagai seorang gadis, dia merasakan kengganan alami terhadap hal-hal seperti itu. Keduanya mengikuti lereng ini ke atas. Mereka sebenarnya sedikit berterima kasih pada tauti itu. Itu telah membantu mereka menghadapi ular-ular aneh itu, dan lendir yang dikeluarkannya membuat pendakian ke lereng sedikit lebih mudah. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya merangkak keluar dari lubang. Entah bagaimana, melihat kabut abu-abu kehijauan yang familiar memberi mereka perasaan nyaman yang aneh. Kita harus berhati-hati. Kita tidak bisa jatuh lagi. Zuan melihat ke lereng di bawah mereka, ketakutan masih ada di benaknya. Pei Mian Man mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Jangan khawatir, saya sudah lebih atau kurang pulih. Aku bisa mendukungmu jika kita menghadapi bahaya. Zuan tersenyum dan berkata, saya masih memilih untuk tidak menghadapi bahaya lebih lanjut. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang tidak beres. Dia mendorong Pei Mian Man ke samping. Hati-hati. Pei Mian Man meneriakan dua kata ini secara bersamaan. Keduanya menghindar ke arah yang berlawanan. Lidah abu-abu kehijauan menusuk ke tanah tempat mereka berdiri beberapa saat yang lalu, mengirimkan segumpal debu. Mereka berdua bergidik ketika melihat lidah yang tampak familiar itu, dan dengan cepat melihat dari mana asalnya. Sosok menakutkan perlahan keluar dari kabut abu-abu kehijauan. Kepala aneh, taring putih, air liur lengket, dan mata di bahunya identik dengan orang yang baru saja mereka tangani. Itu tauti lain. Ada apa dengan keberuntungan kita hari ini? Aku tidak percaya kita telah mengalami lebih banyak hal aneh ini. Zuan menghela nafas putus asa. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Mereka telah disergap oleh tauti itu sebelumnya, dan dia tidak memiliki pengetahuan tentang cara melawannya. Sekarang Pei Mian Man telah pulih, dan dia sudah tahu apa yang mampu dilakukan tauti ini. Itu jauh lebih mudah untuk dihadapi. Tauti tampaknya telah merasakan penghinaannya. Itu meratap saat menyerang Zuan. Ini mendorong kaki belakangnya dan mencapai dia dalam satu ikatan. Zuan sudah siap, dia meluncur ke bawah dan menusukkan pedangnya ke atas dari bawah, berniat untuk membelah perutnya hingga terbuka. Namun, meskipun tauti itu besar, itu sangat gesit. Melompat ke satu sisi, itu mendorong pedangnya ke samping dengan ayunan salah satu cakarnya, dan memukul wajahnya dengan yang lain. Pada saat yang sama, ekornya yang panjang juga menusuk ke arah perutnya. Zuan dengan cepat menangkap momentumnya dan memanjat keluar dari bawah monster itu dalam keadaan yang agak menyedihkan. Dia tidak bisa diganggu dengan betapa bodohnya dia sekarang. Sialan, umpatnya, saya tahu para pejuang keyboard di forum online itu bodoh. Meluncur di bawah harimau untuk membunuhnya. Sungguh ide yang bodoh. Tauti sudah mendarat di tanah. Itu membanting lengannya ke tanah, lalu memekik lagi saat menyerangnya. Kelincahannya jauh melampaui manusia biasa. Semburan api hitam terbang di udara dan melilit Tauti itu. Pei Myanmar telah membuatnya bergerak. Tauti meraung kaget, masih terdengar seperti tangisan bayi, hanya dengan nada yang sedikit berbeda. Kulit makhluk itu tampak agak istimewa. Itu berguling-guling di tanah beberapa kali, dan api hitam, yang biasanya sangat sulit untuk dihadapi, berangsur-angsur menghilang. Zuan tercengang, tapi dia tetap pindah. Sementara Tauti terganggu oleh api hitam, dia menusukkan pedangnya ke matanya, dengan cara yang sama dia menangani Tauti sebelumnya. Sang Tauti menjerit ngeri, lalu lemas saat kehidupan terkuras darinya. Itu tidak diharapkan untuk mati dengan mudah. Itu masih memiliki keterampilan lain yang ingin dia pamerkan. Bab 512, bagian 2, Derbang Batu di Atas Tulang Putih Zuan menyingkirkan pedang T.E. Bikmanman, kemenangan ini hanya mungkin karena kamu. Api hitamku tidak akan mencapainya jika kamu tidak menarik perhatiannya. Pei Myanmar mengerutkan kening saat dia melihat mayat itu dengan sedikit ketidakpastian. Ada apa dengan monster ini? Mengapa api hitamku tidak bisa melukainya? Api hitamnya cukup kuat untuk membuat baja menjadi abu. Mengapa mereka sama sekali tidak efektif melawan monster yang terbuat dari daging dan darah? Tauti ini memang tampak sedikit aneh. Tusuk beracun saya juga tidak efektif melawannya. Zuan tidak mengerti mengapa belati ini, yang selalu menjamin pembunuhan, tidak berhasil. Tauti, kamu tahu benda apa ini? Pei Myanmar bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, saya telah melihat beberapa rekaman tertulis tentang itu. Zuan memberi tahu dia tentang hal-hal yang dia ingat. Pei Myanmar benar-benar tercengang. Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Dari mana Anda membaca semua ini? Zuan tertawa dan berkata, dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui. Ada banyak hal yang belum pernah Anda lihat atau dengar sebelumnya. Pei Myanmar tidak terlalu terkejut ketika mendengar ini. Tempat ini terlalu aneh. Mari kita cari jalan keluar dulu. Zuan mengangguk. Saya setuju. Tapi kabut tebal ini ada di mana-mana, jadi kita harus hati-hati. Jangan bertemu lebih banyak monster Tauti itu. Sebuah paduan suara ratapan bayi terdengar segera setelah dia mengatakan ini. Apa-apaan, Zuan tidak bisa mempercayai telinganya. Mereka berdua menggigil, dan mau tidak mau melihat ke arah suara itu berasal. Mereka melihat beberapa sosok berjalan keluar dari kabut. Apa lagi yang bisa mereka lakukan selain lebih banyak Tautis? Zuan ingin memukul mulutnya sendiri. Sialan mulut bodohku. Mereka muncul segera setelah dia menyebutkannya. Hampir seolah-olah dia telah memerintahkan mereka menjadi ada. Bagaimana jika saya mengatakan bahwa saya akan menjadi tak tertandingi di bawah langit dan memiliki satu miliar istri? Apakah itu akan terjadi juga? Terlepas dari ejekan dirinya, dia bertindak tegas, tanpa ragu-ragu. Dia menarik lengan Pei Myanmar dan berkata, lari. Itu tidak terlalu sulit bagi mereka berdua untuk berurusan dengan satu Tauti, tapi mereka pasti kalah ketika berhadapan dengan begitu banyak dari mereka sekaligus. Melihat mereka berdua berbalik, gerombolan Tauti yang baru datang memekik dan mengejar mereka. Namun, mereka tiba-tiba berhenti ketika mereka melihat mayat Tauti di tanah. Mereka mengepung mayat itu dan mulai memakannya. Mayat besar itu dengan cepat dilahap, dan bahkan darah yang berceceran di tanah pun dibersihkan. Zuan berlari dengan panik, dengan Pei Myanmar di belakangnya. Dia tidak berani berlama-lama, meskipun dia melihat apa yang dilakukan para Tauti itu dari sudut matanya. Setelah berlari entah berapa lama, mereka tiba-tiba sampai di sebuah gerbang, berdiri tepat di depan mereka. Gerbangnya megah, mengjulang setinggi 20 hingga 30 meter, dijaga oleh banyak pilar batu besar yang berdiri di depannya. Berdiri di depan gerbang dan melihatnya, baik Zuan dan Pei Myanmar merasa kecil dan tidak berarti. Gerbang itu sepertinya memancarkan tekanan besar. Sayangnya, gerbang itu tertutup rapat, dan tidak mungkin bisa dibuka hanya dengan kekuatan manusia. Ah, Pei Myanmar tiba-tiba berteriak ketakutan. Zuan melompat ketakutan. Dia berbalik, berpikir bahwa dia telah disergap oleh Tauti atau monster lain, tetapi dia tidak melihat siapapun di sekitarnya. Apa yang salah? Dia berjalan mendekat dan bertanya, suaranya penuh dengan kekhawatiran. Di sana, Pei Myanmar dengan cepat menunjuk ke samping. Zuan melihat ke arah yang dia tunjuk, dan melihat kerangka berlutut di dekat tangga. Kerangka ini besar dan megah. Meskipun berlutut dengan satu kaki, itu masih mengeluarkan kekuatan misterius dan mengesankan. Apakah itu salah satu korban dari masa lalu? Pei Myanmar bertanya, mengingat tulang-tulang yang menumpuk di dalam lubang raksasa yang baru saja mereka tinggalkan. Saya rasa tidak. Zuan menggelengkan kepalanya. Dia menunjuk ke tulang putih dan berkata, lihatlah tombak panjang di tangannya. Itu terlihat seperti seorang pejuang yang perkasa. Saya pikir siapapun ini adalah seorang pejuang yang gagah berani, ketika mereka masih hidup. Sikapnya tampak alami, dan tidak ada luka yang terlihat. Itu mungkin memilih untuk menjaga tempat ini dengan sukarela. Saya ingin tahu apakah mereka dimakamkan di sini, atau apakah mereka mati secara alami saat menjaga tempat ini dan perlahan berubah menjadi tulang. Petik 2. Ada, ada lagi di sana. Pei Myanmar berteriak ketakutan, menunjuk pilar di depan gerbang. Zuan berjalan mendekat untuk melihatnya. Dia merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Dia mengira bahwa bagian bawah pilar hanya diukir dengan desain dekoratif, tetapi ketika dia mendekat, dia memperhatikan bahwa setiap pilar dibangun di atas satu set tulang putih. Dia menghitung mereka. Ada total 15 kerangka, dan tampaknya lebih banyak lagi yang terkubur di bawah tanah. Orang yang membangun tempat ini pasti sangat kejam. Pei Myanmar berjalan ke sisi Zuan, tubuhnya terlihat gemetar. Meskipun dia biasanya berjalan dengan senyum genit, dia adalah orang yang tegas dan kejam. Namun, setelah mengalami lubang kematian itu dan melihat struktur ini dibangun di atas tumpukan tulang, dia juga mulai menjadi takut. Zuan berkata dengan suara rendah, mungkin ini adalah bagian dari budaya dan adat mereka. Saya tahu negara kuno yang mempersembahkan orang hidup sebagai korban. Bagi mereka, itu adalah sarana untuk mengungkapkan ketulusan dan pemujaan terdalam mereka ke surga. Petik 2 Dia telah menonton film dokumenter, Ying Su, Reruntuhan Yin Sang, jadi dia jelas tahu bahwa orang-orang Yin Sang mempersembahkan korban manusia. Penjara bawah tanah ini juga disebut Ying Su. Meskipun dia tidak tahu apakah mereka satu dan sama, dia yakin ada hubungan di antara keduanya. Tapi ini semua adalah orang-orang yang tidak bersalah. Siapa di antara mereka yang mau dipersembahkan sebagai korban ke surga? Pei Mian Man melihat ketulang-tulang di bawah pilar dan gerbang batu, merasakan belas kasih bergejolak di dalam dirinya. Zuan berkata, mereka mungkin semua tawanan perang. Pada saat itu, ditawan hanya menjamin bahwa akan ada nasib sengsara yang menunggumu. Pei Mian Man menggigit bibirnya, mari kita cari jalan keluar yang berbeda. Saya tidak merasa nyaman berada di sini. Zuan mendengus setuju, tempat ini memang agak aneh dan tidak menyenangkan. Mereka berdua berjalan ke samping untuk memulai pencarian mereka, tetapi Pei Mian Man tiba-tiba berhenti. Dia menariknya kembali dan berkata, hati-hati. Zuan membeku. Baru sekarang dia menyadari bahwa di depan mereka ada tepi jurang. Di balik tebing itu ada jurang tak berdasar, menunggu tanpa suara seperti binatang buas yang tertidur. Tak satu pun dari mereka ingin melihat ke bawah lebih lama dari yang seharusnya. Pei Mian Man melempar batu ke bawah, tetapi mereka tidak mendengarnya mengenai dasar. Itu membuat mereka berdua takut. Itu berarti jurang itu begitu dalam sehingga tidak ada gema yang bisa lolos, atau ada retakan spasial atau fenomena aneh lainnya di bawah. Terlepas dari yang mana itu, jatuh sepertinya bukan pilihan yang masuk akal. Keduanya dengan cepat bergerak untuk mencari ke arah yang berlawanan. Beberapa saat kemudian, mereka kecewa menemukan bahwa jalan itu juga berakhir di tebing, di luarnya adalah jurang tak berujung yang sama. Mereka akhirnya mengerti bahwa jalan yang mereka ambil saat berlari dari tautis kemungkinan besar adalah jembatan terapung. Karena mereka dikelilingi oleh kabut tebal, mereka tidak dapat melihat sekeliling mereka dengan jelas. Mereka berdua langsung bersyukur tidak ada yang tersandung atau jatuh saat dikejar oleh para tauti itu. Jika mereka jatuh dari tebing seperti yang dihadapi mereka sekarang, mereka tidak akan cukup beruntung untuk melarikan diri lagi. Pei Mian Man bingung. Jika itu benar-benar tanpa dasar, lalu apa yang ada di bawah tempat kita berasal? Apa yang ada di bawah gerbang batu besar itu? Tidak mungkin semuanya hanya mengambang di udara, kan? Mengapung. Suara Zuan menjadi serius. Itu tidak sepenuhnya mustahil. Bagaimanapun, penjara bawah tanah ini berada di dalam meteorit. Siapa tahu, kita mungkin masih berada di dalam prasasti kuno itu. Hukum tata ruang di dalamnya mungkin sama sekali berbeda dari dunia luar. Siapa yang mengira kita akan terjebak di sini setelah akhirnya melarikan diri dari tautis nyamuk? Satu-satunya hal yang ingin saya ketahui sekarang adalah bagaimana cara keluar, keluhnya. Anehnya, Pei Mian Man memiliki senyum di wajahnya. Saya pikir tempat ini sudah cukup bagus sejauh ini. Dia tidak ingin menghadapi sakit kepala karena harus menjelaskan sesuatu kepada cuyan, atau keluhan dan gangguan apapun yang mungkin ditimbulkan oleh klannya sendiri. Jika dia bisa hidup di dunia ini dengan Zuan, hanya mereka berdua, kedengarannya tidak terlalu buruk. Sebuah paduan suara pekikan samar melayang dari kejauhan, menyebabkan ekspresinya berubah. Dia ingat tautis dan tulang putih itu, dan pikirannya untuk tinggal di sini segera hilang. Kita akan kembali ke gerbang itu dulu. Zuan berkata, berlari kembali ke sana bersama Pei Mian Man. Jika mereka terus maju, mereka mungkin akan langsung berlari ke Tauti yang mengejar. Jika mereka kembali ke gerbang batu itu dan menemukan cara untuk melewatinya, entah bagaimana mereka mungkin bisa melewati bencana ini. Bahkan jika mereka tidak berhasil menemukan jalan masuk, mereka berdua masih bisa membela diri tanpa bahaya di kepung. Pei Mian Man juga telah membaca pro dan kontra dari situasinya, jadi dia tidak ragu-ragu. Mereka berdua dengan cepat kembali ke gerbang batu dan mulai mencari cara untuk membuka pintu itu. Mereka tidak memperhatikan percikan cahaya merah yang berkelap-kelip di dalam rongga mata kerangka yang berlutut di dekat tangga. Bab 513, Kilatan Cahaya Dingin Ah Zhu, ayo lihat. Ada burung aneh di sini. Pei Mian Man menunjuk ke tengah gerbang batu. Mungkin tombol untuk membukanya ada di sana. Zhu An juga memperhatikannya. Diagram burung aneh berada tepat di tengah gerbang dan seluruhnya berwarna merah. Itu memiliki kemiripan tertentu dengan burung phoenix atau burung merak, tetapi tidak keduanya. Itu terlihat sedikit seperti hundred warble yang bisa dia panggil. Zhu An membuat asosiasi dan dengan cepat menggunakan hundred warble, memerintahkannya untuk mendekati diagram itu. Sayangnya, tidak peduli bagaimana ia terbang dan berteriak, pintu itu tidak menunjukkan reaksi. Namun, saat tangisan hundred warble menyebar, lampu merah yang menyala di rongga mata prajurit kerangka yang berlutut itu berangsur-angsur meredup, tetapi baik Zhu An maupun Pei Mian Man tidak menyadarinya. Zhu An mengerutkan kening, merasa agak kecewa. Itu tidak melakukan apa-apa. Dia tiba-tiba teringat dari film dokumenter tentang Yin Sang bahwa nenek moyang dinasti Sang bernama Qi. Di klansong ada seorang wanita dengan nama sederhana di. Setelah menelan telur burung aneh, lahir laki. Setelah itu, dinasti Sang sering menggunakan burung misterius itu sebagai totem. Burung ini mungkin adalah burung misterius yang sama yang mereka gunakan. Apa sebenarnya yang dilambangkan oleh burung misterius ini? Sementara dia tenggelam dalam pikirannya, Pei Mian Man tiba-tiba membuat penemuan baru. Hah, diagram burung ini tampaknya sedikit aneh. Saya pikir batu-batu di sekitarnya ini bisa dipindahkan. Ada beberapa pola di tengah burung juga. Zhu An tercengang. Dia mengalihkan perhatiannya ke gerbang, dan memperhatikan bahwa memang ada empat garis, dua horizontal, dua vertikal, yang membagi diagram burung misterius ini menjadi sembilan kompartemen kecil. Di sekitar diagram burung itu ada cincin balok persegi kecil, masing-masing diukir dengan simbol aneh. Pei Mian Man mencoba memindahkannya, dan menemukan bahwa balok-balok persegi kecil ini dapat meluncur ke dalam sembilan kompartemen itu. Satu, dua, tiga. Pei Mian Man menghitungnya, lalu berkata dengan terkejut, ada sembilan blok ini. Sepertinya kita hanya perlu meletakkannya di tempat yang benar agar pintu bisa terbuka. Kamu benar, Man Man, kamu benar-benar tajam. Zhu An berjalan tepat ke gerbang dan menatap sembilan blok yang mengelihkan. Dia telah memikirkannya terlalu dalam, dan akhirnya tersesat. Pada akhirnya, Pei Mian Man, yang tidak terbebani oleh pikiran ekstra ini, yang memperhatikan hal-hal ini. Tapi apa arti simbol-simbol ini? Pernahkah Anda melihat mereka sebelumnya? Petik dua. Aku belum. Pei Mian Man menggelengkan kepalanya. Dia menjelajahi pikirannya untuk mencari informasi yang mungkin cukup mirip untuk membantunya keluar. Saya belum pernah melihat yang seperti ini dari catatan balapan lain. Namun, gaya simbol-simbol ini tampaknya agak mirip dengan yang ada di Prasasti. Kau pikir begitu? Zhu An tercengang. Dia memeriksa simbol-simbol itu lagi. Sekarang setelah dia membicarakan ini, dia secara bertahap mengambil beberapa hal tentang pola-pola aneh itu. Karena ini terkait dengan naskah oracle, cukup mudah baginya untuk mengaitkan sembilan angka dan sembilan kompartemen, dengan diagram mistik Tiongkok kuno, yang diyakini terkait dengan asal-usul penulisan. Dalam buku yang menjelaskan diagram, ayat terkenal ini menonjol, sembilan di mahkota, dan satu di dasar, tiga di kiri, tujuh di kanan, dua dan empat adalah bahu, enam dan delapan, kaki, lima berada di tengah. Sederhananya, jumlah semua angka di sepanjang garis tertentu adalah lima belas, terlepas dari apakah garis itu ditarik secara vertikal, horizontal, atau diagonal. Menempatkan angka-angka ini di lokasi cukup sederhana, dan siapapun yang memiliki pengetahuan matematika dasar dapat melakukannya. Masalahnya adalah simbol pada balok-balok ini berbeda dari angka yang biasa dia gunakan. Dia tidak tahu desain mana yang sesuai dengan nomor mana. Ada empat pola yang relatif mudah dikenali. Yang dengan satu, dua, tiga dan empat garis horizontal harus sesuai dengan satu, dua, tiga, dan empat masing-masing. Yang lain lebih sulit dibedakan. Misalnya, satu simbol tampak seperti trisula dengan poros melengkung, satu berbentuk karakter, dan yang lain memiliki X di tengah, tetapi garis horizontal di atas dan di bawah, membuatnya terlihat seperti bangku lipat atau musim semi di game Mario itu. Lain tampak seperti, seperti sepasang tanda kurung menempatkan cara yang salah. Yang paling aneh adalah yang terlihat seperti salib. Zuan secara tidak sadar menganggapnya sebagai sepuluh, karena itu tampak persis seperti karakter Cina modern untuk angka itu, si tetapi dia segera membuang pemikiran ini. Lagi pula, hanya ada sembilan kompartemen, jadi nomor sepuluh seharusnya tidak muncul sama sekali. Penyesalan perlahan merayap di benaknya. Jika dia mempelajari lebih lanjut tentang naskah Oracle, dia mungkin mengenali karakter-karakter ini. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana para arkeolog di masa lalu itu bisa mengetahui karakter yang mana. Tunggu sebentar. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Dia ingat film dokumenter yang menyatakan bahwa alasan mengapa peradaban Tiongkok selalu dapat dilacak pada asal yang sama adalah karena orang ribuan tahun kemudian selalu dapat memahami tulisan nenek moyang mereka dari ribuan tahun yang lalu. Mengapa mereka mengenali mereka? Jelas, tulisan seharusnya berkembang, dari generasi ke generasi, dari karakter yang lebih tua. Karakter generasi selanjutnya berasal dari segel dinasti Kin yang lebih rendah, sedangkan segel yang lebih rendah sendiri berasal dari naskah Oracle. Dalam hal ini, skrip Oracle harus selalu memiliki hubungan dengan karakter generasi selanjutnya. Naskah Oracle yang rumit mungkin tidak mudah untuk dipahami, tetapi dia sudah tahu bahwa karakter-karakter ini berhubungan dengan angka 1 sampai 9. Dia seharusnya bisa mengetahui sesuatu jika dia memeriksanya dengan cermat. Dia melihat simbol yang tampak seperti Trisula dengan poros melengkung dan memusatkan pikirannya untuk bekerja, menganalisisnya dari semua sudut yang berbeda. Dengan kilasan inspirasi, dia membalik Trisula itu. Bukankah ini menyerupai sisi kiri dari karakter 9, Jiu? Poros melengkung sesuai dengan kait di sisi kanan karakter. Tanda kurung terbalik. Tidakkah terlihat mirip dengan karakter 8, Bah? Tunggu? Tapi jika ini 8, lalu bagaimana dengan simbol yang terlihat seperti? Bukankah itu juga seperti 8? Mungkin mereka melambangkan 2 titik di bawah karakter 6, Liu? Mungkinkah simbol yang terlihat seperti pegas dari game Mario adalah karakter 5, Wu? Simbol itu cocok dengan baik jika dia memutar X di antara 2 garis horizontal. Simbol salib harus berupa karakter untuk 7, Ki. Hanya ada kail yang hilang. Zuan memeriksanya lagi. Meskipun alasannya masuk akal, masih ada lubang dalam logikanya. Misalnya, jika 4 garis horizontal tidak berarti 4, itu akan membuatnya terlempar sepenuhnya. Juga, dia tidak begitu yakin apakah dia telah membuat pilihan yang tepat mengenai 8 dan 6. Dia baru saja akan memikirkannya lagi ketika ratapan ke kanak-kanakan terdengar lagi. Para tauti itu akhirnya mengejar mereka di sini setelah benar-benar memakan mayat saudara-saudara mereka. Ah, Su, apa yang harus kita lakukan? Pei Myanmar menatap bentuk tauti yang samar, nyaris tidak terlihat dalam kabut. Api hitam melonjak di tangannya saat dia bersiap untuk pertempuran. Mereka berdua pasti tidak memiliki peluang melawan banyak tautis itu. Zuan kehabisan waktu, dia menempatkan batu-batu itu pada posisi yang dia duga benar. Desain gerbang agak rumit, dan ada alur yang memungkinkan potongan persegi meluncur ke posisi yang berbeda. Ketika dia memasukkan potongan terakhir ke tempatnya, gelombang cahaya kemasan menyapu sembilan simbol, lalu meluas lebih jauh. Mereka benar-benar mengisi celah di antara gerbang batu, dan melesat di sepanjang seluruh bingkai gerbang. Asteris retak gelombang asteris. Terdengar suara roda gigi bergerak di dalam, dan gerbang perlahan terbuka. Pei Myanmar memandang Zuan dengan heran. Ah Zuu, kekagumanku padamu terus bertambah. Bagaimana Anda bisa menguraikan mekanisme yang begitu sulit? Petik 2 Dia cukup percaya diri dengan kecerdasannya sendiri, namun dia tidak tahu harus mulai dari mana ketika berbicara tentang simbol-simbol kuno itu. Haha, ada banyak, banyak lagi aspek menakjubkan dari diriku untuk kamu pelajari di masa depan. Meskipun Zuan terdengar sombong, dia merasa sedikit bersalah. Dia hanya bisa menguraikan mekanisme itu karena dia memiliki pengetahuan tentang para arkeolog pekerja keras di dunia sebelumnya. Tanpa pengetahuan ini, dia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Pamer gelombang, Pei Myanmar memutar matanya. Dia tidak tahu bagaimana Cuyang berhasil menyadari betapa luar biasanya dia sebelumnya, tetapi dia tidak berminat untuk memikirkan hal-hal ini sekarang. Dia menarik Zuan menuju gerbang dan berkata, Tauti akan menyusul. Sebaiknya kita masuk. Begitu mereka berlari melewati gerbang, mereka mencari cara untuk menutup gerbang lagi, mengunci Tautis di luar. Sayangnya, mereka tidak bisa menutup gerbang sama sekali, apapun yang mereka lakukan. Situasinya mengerikan, dan mereka tidak punya waktu lagi untuk menemukan mekanisme penutupan. Zuan hanya bisa meraih Pei Myanmar dan berlari lebih jauh ke dalam. Menjerit. Seorang Tauti berteriak saat bergegas menuju peron gerbang. Itu baru saja akan melemparkan dirinya ke gerbang batu ketika ada kilatan cahaya dingin, dan itu langsung membeku. Prajurit kerangka kekar perlahan berdiri, dan setetes darah perlahan menetes ke bawah tombaknya, jatuh ke tanah dengan suara pelan. Tubuh kaku Tauti itu bergidik, dan kepalanya yang besar perlahan-lahan meluncur ke bawah lehernya. Bab 514, Mural Aneh Prajurit kerangka kekar memandang Tauti, lalu menoleh dengan kaku ke arah gerbang batu. Mulutnya berderit, dan beberapa kata samar terdengar. Lindungi, penyusup, hilangkan. Perlahan-lahan berjalan ke gerbang batu, mencengkeram tombak di tangannya. Sepertinya baru saja terbangun dari tidur nyenyak. Gerakannya agak canggung pada awalnya, tetapi saat berjalan, tubuhnya tampak semakin ringan, dan gerakannya juga berangsur-angsur menjadi lebih halus. Akhirnya, itu bahkan mulai berjalan. Para Tauti selainnya bergegas keluar dari kabut. Mereka memiringkan kepala mereka sedikit ketika mereka melihat rekan mereka yang dipenggal. Mereka tidak tahu mengapa yang terkuat dan tercepat di antara mereka tiba-tiba menjadi seperti ini. Namun, naluri mereka dengan cepat mengalahkan rasa ingin tahu mereka, dan mereka mulai melahap mayat rekan mereka. Lagi pula, dalam mitologi Cina, Tauti identik dengan kerakusan. Mereka akan memakan apa saja yang bisa mereka temukan, dan menurut legenda, ia begitu rakus sehingga akhirnya memakan tubuhnya sendiri, hanya menyisakan kepalanya. Semuanya baik-baik saja ketika Zhu An dan Pei Myanmar pertama kali melewati gerbang. Penyaringan cahaya dari luar sudah cukup bagi mereka untuk melihat jalan ke depan. Di depan mereka ada jalan yang lebar dan lurus sempurna, dilapisi dengan beberapa patung batu dari berbagai binatang. Beberapa hewan itu biasa, seperti kuda, gajah, harimau, dan unta, tetapi yang lain memiliki penampilan yang aneh, dan tak satu pun dari mereka yang bisa memahami apa yang seharusnya mereka lakukan. Zhu An takut ada yang aneh dengan patung-patung batu ini, tapi sepertinya tidak ada tanda-tanda kehidupan. Yang pasti, Pei Myanmar membakar beberapa patung dengan api hitamnya. Seperti yang diharapkan, bagaimanapun, tidak ada reaksi sama sekali. Keduanya melonggarkan penjagaan mereka. Ini seharusnya patung batu dari zaman kuno, Zhu An mendalilkan, yang mungkin berarti ada makam besar di depan. Namun, saya sama sekali tidak merasa ini adalah makam. Lingkungan kita, dan gerbang batu sebelumnya, membuatnya tampak lebih seperti istana. Kita bisa memutuskan apakah itu makam atau istana nanti. Mari kita cari tempat untuk bersembunyi dulu. Pei Myanmar masih takut pada Tauti, dan dia benar-benar tidak ingin berurusan lagi dengan mereka. Oke, Zhu An juga tahu bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk memikirkan masalah ini. Mereka berdua terus maju, dan dengan cepat menemukan diri mereka dihadapkan oleh tiga jembatan. Sebuah sungai berliku bergumam di bawah mereka. Pei Myanmar terkejut. Sebenarnya ada air di sini. Tempat ini sepertinya sudah lama ditinggalkan. Banyak sungai besar sering berubah jalurnya atau mengering seiring berlalunya waktu, dan sungai kecil seperti ini seharusnya tidak terkecuali. Itu adalah keajaiban bahwa itu masih terus ada. Zhu An berlutut di samping sungai dan mencelupkan tangannya ke dalamnya. Airnya terasa dingin saat disentuh. Ini air, sepertinya jenis yang mengalir keluar dari gua-gua bentang alamkares. Bentang alamkares. Pei Myanmar bingung. Dia tidak akrab dengan terminologi ini. Mereka adalah rongga yang terbentuk ketika batu kapur terkorosi oleh air tanah, membentuk gua. Anda bisa menganggapnya sebagai gua dengan stalaktit yang tumbuh di atasnya, jelas Zhu An masih asyik dengan pikirannya sendiri. Dari suhu air, kita dapat menyimpulkan bahwa tempat ini berada di bawah tanah. Mungkinkah prasasti itu mengirim kita ke ruang bawah tanah ini? Hati-hati, Pei Myanmar tiba-tiba mengeluarkan peringatan. Zhu An telah menonton banyak video tentang kerajaan hewan, dan tidak mungkin dia mendekati perairan manapun tanpa memasang penjagaannya. Dia melihat bayangan gelap bergegas ke arahnya, dan memakukannya ke tepi sungai dengan tusukan pedangnya. Itu adalah buaya, jauh lebih kecil dari buaya nil, dan lebih mirip caiman berkacamata. Apakah kamu baik-baik saja? Pei Myanmar berjalan ke arahnya, masih memperhatikan permukaan air dengan waspada. Dia tidak tahu apakah serangan Zhu An yang bersih dan efisien telah mengintimidasi rekan-rekannya atau tidak. Permukaan air benar-benar tenang, dan tidak ada tanda-tanda buaya lain. Saya baik-baik saja. Zhu An menarik pedangnya kembali dan berjongkok di samping buaya untuk memeriksanya. Sepertinya tidak ada bedanya dengan buaya biasa, tapi matanya sudah rusak. Ini aneh. Mengapa tempat ini memiliki begitu banyak hewan karnivora? Apa yang mereka makan? Tempat ini benar-benar penuh dengan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Dia menyimpan buaya di brilliant glass bed miliknya. Pei Myanmar terkejut. Mengapa kamu menyimpan benda itu? Untuk memakannya nanti, tentu saja. Zhu An menjawab, seolah itu adalah hal yang paling jelas. Kami tidak tahu berapa lama kami akan terjebak di sini, dan pada akhirnya kami harus makan sesuatu. Kekuatan dan kecepatan pembudidaya jauh melebihi orang normal, tetapi kebutuhan energi mereka juga jauh lebih tinggi. Sederhananya, mereka perlu makan lebih banyak. Mereka telah bertengkar satu demi satu terus-menerus, dan Zhu An sudah kelaparan. Jika mereka tidak terdesak waktu, dia mungkin sudah memanggang dan melahap buaya itu. Ada banyak negara di mana daging buaya panggang disajikan, tetapi dia belum pernah mencobanya sebelumnya. Kau akan memakannya, saya akan lewat. Pei Myanmar memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Sebagai seorang wanita, dia tidak suka melihat hal-hal buruk seperti itu, apalagi memakannya. Zhu An terkekeh dan tidak memaksakan masalah itu. Eiterwey, begitu mereka cukup lapar, itu akan terlihat lesat sama saja. Itu sama baginya ketika dia pertama kali datang ke dunia ini. Dia tidak menyukai pemikiran mocing pada awalnya, tetapi akhirnya sangat menikmatinya pada akhirnya. Mereka berdua menyeberangi jembatan dan masuk ke dalam beberapa bangunan. Itu menjadi lebih gelap ketika mereka semakin jauh dari pintu masuk, dan itu bahkan lebih gelap di dalam gedung. Itu sangat gelap sehingga mereka bahkan tidak bisa melihat jari mereka sendiri jika mereka mengulurkan tangan di depan mereka. Mereka berdua sudah mengalami konsekuensi dari visibilitas yang buruk dalam kabut. Saat itu, mereka telah jatuh ke dalam lubang perangkap secara tidak sengaja, dan tak satu pun dari mereka yang ingin mengulanginya sekarang. Zhu An memeriksa barang-barang yang ada padanya. Dia secara tidak sadar ingin mengeluarkan senter ajaibnya untuk menerangi jalan, tetapi ingat bahwa itu tidak akan menyala tanpa adanya sumber cahaya. Sampah! Sementara Zhu An merasa kesal, semburan cahaya tiba-tiba berkedip di sebelahnya. Api hitam berputar-putar di sekitar Pei Mian Man. Tidak hanya menerangi sekitarnya, itu juga membuatnya terlihat lebih cantik. Zhu An bergegas untuk memeluknya. Big Man Man, kamu benar-benar cantik. Pei Mian Man melompat ketakutan dan dengan cepat memadamkan api, takut dia akan menyakitinya. Dia dengan cepat ingat bahwa dia telah memberinya liuntinnya, yang memberikan kekebalan terhadap api hitam, dan menghela nafas lega. Kau sangat menyebalkan. Wajah Pei Mian Man memerah saat dia mendorongnya menjauh. Saya melihat beberapa tanda di dinding yang mungkin disebabkan oleh api. Mereka mungkin lebih anglo. Biarkan saya melihat apakah saya bisa menyalakannya. Petik 2. Dengan lambayan tangannya, seberkas api hitam melesat keluar seperti ular. Itu merayap melintasi dinding, bergerak melintasi tempat-tempat yang diingatnya. Dalam sekejap, api menyala satu demi satu. Bagaimanapun, tanda-tanda itu telah dibuat oleh anglo. Siapa yang tahu bahwa masih ada minyak yang tersimpan di dalamnya setelah sekian lama? Cahaya dari api dengan cepat menerangi lingkungan mereka yang mencapai jauh ke kejauhan. Mereka berdua melihat sekeliling dan melihat bahwa mereka memang berada di dalam istana yang megah. Cahaya api memantulkan sesuatu yang keemasan di kejauhan. Seolah-olah mereka telah tiba di ibu kota yang terbuat dari emas. Apakah semua emas ini? Pei Mian Man tercengang. Pilar emas besar terbentang di depan matanya. Jika mereka berhasil membawa ini kembali, mereka akan cukup kaya untuk menyaingi suatu negara. Zuan berjalan ke dinding terdekat dan mencubitnya, lalu menggelengkan kepalanya. Maaf mengecewakanmu. Emas agak lunak, tetapi bahan ini jauh lebih kokoh. Ini mungkin kuningan. Anda dapat memeriksa anglo itu jika Anda tidak percaya. Permukaan yang menghadap api harus ditutupi lapisan hitam. Itu tidak akan terjadi dengan emas asli. Metalurgi cukup maju di dinasti Sang, sebagian besar berkat penemuan peleburan tembaga. Baik tembaga maupun perunggu memiliki kilau kemasan saat pertama kali ditempa, dan hanya berubah menjadi hijau setelah bertahun-tahun terkorosi oleh air dan oksigen, mengambil penampilan artefak perunggu kuno yang sangat familiar bagi semua orang. Pei Mian Man sangat kecewa ketika dia mengetahui bahwa semua ini bukan emas. Saya sangat bersemangat untuk apa-apa. Hem, apa itu? Zuan harus menghargai wanita ini. Dia selalu memperhatikan petunjuk-petunjuk ini di hadapannya. Mereka berjalan ke depan sedikit lagi dan melihat banyak ukiran indah di dinding. Namun, semua mural tampak agak abstrak, jadi dia tidak bisa langsung mengetahui apa yang mereka wakili. Kata-kata juga diukir di sekitar mural. Pei Mian Man memandangnya dengan penuh harap. Apa yang dikatakan kata-kata itu? Bagaimanapun, ini ditulis dalam naskah orakel aneh dan kuno yang sama. Zuan telah menguraikan karakter pada prasasti dan gerbang batu, jadi dia berpikir bahwa dia juga bisa memahaminya. Zuan mengerutu diam-diam. Apakah Anda membawa saya untuk beberapa arkeolog? Saya sudah mendorong keberuntungan saya, menguraikan skrip oracle sederhana dari sebelumnya. Tidak mungkin aku tahu apa arti karakter itu. Namun, saat dia menatap matanya yang indah dan penuh harap, Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertindak dengan pengetahuan yang luas. Mungkin monster meletakkan telurnya di mulut seorang wanita muda. Monster bayi yang diinkubasi di dalam tubuh wanita muda itu, lalu langsung keluar dari tubuhnya. Mural itu memang menggambarkan monster dan seorang wanita muda. Sepertinya ada benda berbentuk telur di dalam mulutnya. Kemudian, perut wanita itu terlihat membesar. Dia baru saja mengarang omong kosong, meminjam dari plot aliens, tetapi semakin dia berbicara, semakin cocok dengan isi ukiran ini, seolah-olah apa yang dia katakan sebenarnya adalah kebenaran. Omong kosong mutlak, suara dingin menggelegar. Bab 515, bagian I, tunjukkan apa yang Anda miliki. Alih-alih khawatir dengan suara yang tiba-tiba ini, Zuan malah diliputi kegembiraan. Kakak Permaisuri, kamu akhirnya bangun. Saya pikir Anda, saya pikir, petik 2, bahwa aku mati. Suara sedingin es itu berkomentar sinis di kepalanya. Bukan itu. Zuan tertawa malu. Kupikir kau sudah tidur dan tidak peduli lagi padaku. Kenapa aku harus keluar saat kamu menggoda kakakmu yang berdada besar itu di sini? Mili berkata sambil mendengus. Mudah membayangkan dia memutar matanya. Kakak berdada besar, Zuan tanpa sadar melirik ke dada Pemian Man. Dia harus mengakui bahwa ini memang nama panggilan yang pas. Apa maksudmu? Menggoda. Saya menghadapi begitu banyak bahaya di sepanjang jalan, dan saya hampir mati. Oke. Kenapa kamu tidak membantuku? Zuan berkata dengan sedikit kepahitan. Apa maksudmu dengan, menghadapi bahaya? Anda hanya jatuh ke dalam bahaya karena Anda mencoba menyelamatkan kakak berdada besar itu. Sebelumnya, ketika nyamuk itu ada di sekitar, Anda bahkan mempertaruhkan hidup Anda beberapa kali untuk menyelamatkan gadis Zeng itu, dan wanita itu apapun dari sekte iblis juga. Huff. Kakak berdada besar itu punya satu hal yang benar, Anda benar-benar mempertaruhkan hidup Anda untuk mengejar rok. Bahkan jika saya mencoba menyelamatkan Anda, itu tidak akan membuat perbedaan, mengingat betapa mudahnya Anda terus mencoba untuk membuang hidup Anda, jadi mengapa saya repot-repot? Aku lebih suka kau mati lebih awal. Dengan begitu, aku tidak perlu terus merasa kesal. Dingin dalam suara Mili menusuk. Meskipun demikian, Zuan terkikik dan berkata, Kakak Permaisuri, meskipun kata-katamu agak kasar, kamu masih peduli padaku, kan? Kalau tidak, Anda tidak akan terlalu memperhatikan semua yang terjadi di sepanjang jalan. Petik 2. Huff. Hapus senyum itu dari wajahmu. Aku tidak semudah gadis-gadismu yang lain itu. Terlepas dari kata-katanya, nada suara Mili jelas sedikit melunak. Dia melihat ukiran di dinding dan berkata, Mari kita bicara tentang mural itu. Dalam bentuknya saat ini, tidak ada seorang pun selain Zuan yang bisa melihatnya kecuali dia menginginkannya. Dia menunjuk ke arah dinding dan berkata, Semua yang kamu katakan sebelumnya adalah benar-benar sampah. Ini di sini dengan jelas menunjukkan seekor burung raksasa yang melebarkan sayapnya di atas. Benda di bawahnya adalah sarang burung, diisi dengan telur. Itu adalah wanita muda yang merangkak ke sana dan mencuri sebutir telur, lalu memakannya. Wanita muda itu menjadi segera setelah itu dan melahirkan seorang anak. Ini adalah legenda yang Anda ingat sebelumnya, dalam klan Song adalah seorang wanita dengan nama sederhana di. Setelah menelan telur burung aneh, Ki lahir. Zuan memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Kakak Permaisuri, kamu sangat pintar. Dia hanya tahu itu karena film dokumenter, tapi entah bagaimana dia menyadari pengetahuan yang tidak jelas seperti itu. Mili mendengus. Apakah kamu bodoh? Yin Sang bahkan tidak terlalu jauh dari periode saya tinggal. Zuan tertawa canggung. Dia datang kepadanya bahwa dia berasal dari dinasti Qin, yang hanya berjarak satu dinasti dari dinasti Sang. Mili berjalan ke mural lain, yang ini menggambarkan adegan perang. Sejumlah besar kereta diatur di kedua sisi, dengan banyak barisan tentara di belakang mereka. Di salah satu kereta berdiri seorang pria jangkum dan kuat. Jelas bahwa dia kuat dan perkasa, dan jelas merupakan karakter utama dari mural ini. Seorang pria lain berdiri di seberangnya, menandai dia sebagai lawannya. Namun, ekspresi orang ini terlihat agak gelap dan pengecut. Mili mempelajari karakter yang tertulis di sebelah mural, lalu menunjuk ke dua pria itu. Itulah pendiri dinasti Sang, Cheng Tang. Ini adalah pertempuran Ming Tiao, yang berarti akhir dari dinasti Xia. Di sisi lain dia adalah raja dari dinasti Xia, Xia Jie. Setelah kekalahan ini, dia melarikan diri ke Nancao dan meninggal, sementara Cheng Tang kembali dengan kemenangan. Dia mengumpulkan pengikut feodal dan secara resmi mendirikan dinasti Sang dan ibu kotanya, Kota Bo. Petik 2. Kota Bo. Zuan terkejut. Bukankah Kota Yin adalah ibu kota dinasti Sang? Yin Sang mendapatkan namanya karena, selama bertahun-tahun, orang telah terbiasa menggunakan nama itu untuk merujuknya. Tentu saja, mereka yang telah membaca, penobatan para dewa, akan tahu bahwa ibu kota dinasti Sang adalah Zhao Ge. Terlepas dari apakah itu Zhao Ge atau Kota Yin, bagaimanapun, tak satu pun dari mereka adalah Kota Bo. Saya kagum dengan betapa naifnya Anda, mencoba untuk pamer dengan betapa sedikit yang Anda ketahui. Kaisar Sang di masa lalu sering memindahkan ibu kota mereka. Nili menunjuk mural di belakang dan menjelaskan, itu semua karena cara kerja warisan di dinasti Sang. Di zaman kuno ini, bahaya mengintai di setiap sudut. Suku-suku asing mendambakan tanah mereka, dan binatang buas juga berkeliaran dengan bebas, sehingga umur rata-rata agak pendek. Sebagian besar meninggal di puncak kehidupan mereka, dan Kaisar Sang tidak terkecuali. Tidak mungkin dia akan mewariskan tahtanya kepada seorang anak kecil, karena yang penting pada masa itu adalah apakah Kaisar dapat memimpin rakyatnya untuk bertahan hidup atau tidak. Itulah sebabnya, pada tahun-tahun awal dinasti Sang, tahta diwarisi oleh saudara-saudara Kaisar. Setelah Kaisar Sang meninggal, adiknya akan menggantikan tahta. Ini berlanjut selama beberapa waktu. Ada satu masalah dengan ini, cabang manapun dari klan kekaisaran dapat mengklaim hak warisan. Setelah debu mengendap, rentang hidup orang-orang secara alami akan tumbuh lebih lama. Tak lama kemudian, para Kaisar seringkali mulai memiliki ahli waris yang matang, dan dengan demikian tidak lagi bersedia untuk mewariskan posisi kekaisaran mereka kepada saudara-saudara mereka. Mereka ingin mewariskannya kepada putra-putra mereka, tetapi raja-raja lain tidak menyetujuinya. Perebutan kekuasaan yang kejam tidak dapat dihindari. Begitu Kaisar baru menggantikan tahta, kebanyakan dari mereka akan memilih untuk memindahkan ibu kota, untuk mengurangi ancaman yang ditimbulkan oleh raja-raja lain yang tersisa. Dengan cara ini, keseimbangan kekuatan yang rumit dan rumit di ibu kota akan menjadi tidak berarti. Petik 2. Aku mengerti itu. Zhuang ingat sesuatu yang mirip dimainkan di dinasti Song. Selama periode awal, ketika Zhao Kuangin merebut rezim Zhou akhir dan mendirikan dinasti Song utara, ia berencana untuk menyerahkan tahtanya kepada adiknya, Zhao Kuangyi, untuk memperkuat kekuatan klan Zhao. Namun kemudian, setelah memerintah selama lebih dari 10 tahun, putranya yang masih kecil telah tumbuh dewasa, dan dia berubah pikiran, ingin menyerahkan tahta kekaisaran kepadanya sebagai gantinya. Sayangnya, saat itu, aturan tidak tertulis menyatakan bahwa pewaris tahta akan menjadi pengawas ibu kota, Kai Feng. Zhao Kuangyi telah memegang posisi itu selama bertahun-tahun, jadi dia memiliki pengaruh besar di sana. Zhao Kuangyi berencana untuk mengatasi situasi ini dengan memindahkan ibu kota, tetapi upaya ini mendapat tentangan yang kuat di dalam pengadilan. Itu akhirnya dibongkar oleh kata-kata terkenal Zhao Kuangyi, jika raja tidak mengenal kehormatan, rakyat akan memberontak. Ketika Zhao Kuangyin melihat berapa banyak orang yang mendukung adik laki-lakinya, dan bahwa dia secara alami baik hati, dia meninggalkan semua pikiran untuk memindahkan ibu kota. Mili menunjuk mural ketiga dan berkata, dinasti sang terus mengubah ibu kota lagi dan lagi. Ini berlangsung sampai Pan Geng menjadikan kota Yin sebagai ibu kota, di mana akhirnya stabil. Mural ini menggambarkan berbagai hal terkait gerakan Pan Geng ini. Zhu An melihat mural keempat. Hah, ada seorang wanita di mural ini. Dia juga terlihat cukup cantik. Mili mendengus. Lihat dirimu, kepalamu dipenuhi dengan pikiran tentang apakah perempuan cantik atau tidak. Anda tidak menghormati leluhur Anda. Dia adalah Fu Hao, Permaisuri Wuding, dan salah satu raja dinasti sang yang paling kuat. Setelah Pan Geng memindahkan ibu kota, dinasti sang berangsur-angsur stabil. Ketika mencapai generasi Wuding, negara, yang telah menurun, berkembang sekali lagi. Wuding tidak hanya mampu, istrinya, Fu Hao, juga sangat penting. Saat itu, pihak Gu Yi, Tu, Qiang, Ren, dan Hu di sekitar dinasti sang semuanya sangat kuat. Mereka semua menginginkan kekayaan tanah dinasti sang. Para pihak, Zhu An bertanya, memotongnya. Itulah yang disebut dinasti sang sebagai suku dan bangsa asing di sekitarnya. Jelas Mili, dia melihat kembali pada penggambaran Fu Hao. Saat itu, dinasti sang terus-menerus terlibat dalam perang. Permaisuri Fu Hao secara pribadi memerintahkan pasukan, mengalahkan suku-suku asing satu demi satu, dan bahkan memusnahkan beberapa wilayah musuh. Ini membantu untuk sepenuhnya menstabilkan dinasti sang. Dia benar-benar wanita yang layak dikagumi. Zhu An melihat kekaguman di mata Mili, dan ingat bahwa dia juga seorang permaisuri. Dia mungkin tergerak oleh prestasi Fu Hao. Mili berhenti di depan mural lain. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Ada yang tidak beres. Apa itu? Zhu An bertanya dengan nada aneh. Mural ini terletak di sebelah sungai. Ada banyak perahu di sungai ini, dan lentera serta spanduk berwarna di atasnya membuatnya tampak seperti hari yang meriah. Ada pria yang mengawal pengantin pria dan wanita dari kedua sisi. Itu tampak seperti pernikahan besar. Mili menunjuk beberapa kata di sampingnya dan berkata, tema mural ini adalah Match Made in Heaven, tapi jika saya ingat dengan benar, Match Made in Heaven berasal dari Sijing, Kitab Lagu. Ini menggambarkan pernikahan Jichang, penguasa dinasti Zhou. Di masa lalu, Jichang bertemu istrinya di tepi sungai Wei, dan tergerak oleh kecantikannya. Ketika dia mengetahui bahwa dia penyanyang dan bijaksana, dan bahwa dia menjalani kehidupan yang sederhana dan tanpa hiasan, Jichang memutuskan untuk mengambilnya sebagai istrinya. Karena tidak ada jembatan di seberang sungai Wei, Jichang memutuskan untuk menggunakan perahu untuk membuat jembatan di atas sungai Wei. Perahu-perahu berbaris dari haluan keburitan untuk membentuk jembatan, dan dia akan menemuinya di jembatan ini. Itu adalah pemandangan yang agung dan luar biasa. Zhu An tercengang. Itulah yang ada di mural itu. Jadi di mana bagian anehnya? Disinilah letak keanehannya, kata Mili dengan cemberut. Permaisuri adalah seorang wanita bangsawan dari negara bagian Shen. Saat itu, meskipun negara bagian Shen adalah bagian dari Yin Sang, dia jelas bukan putri dinasti Sang yang sebenarnya. Namun, kata-kata di sebelah mural ini menyatakan bahwa Raja Di Yi yang menikahkan adik perempuannya sendiri yang cantik dengan Jicang, dan itu adalah pasangan yang sebenarnya dibuat di surga. Namun, ini sepenuhnya bertentangan dengan apa yang tertulis di Sijing. Bab 515, bagian 2, tunjukkan apa yang Anda miliki. Di Yi, semua nama ini mulai membuat kepala Zhu An pusing. Mili menjawab, dia adalah Raja Kedua Terakhir, dan juga ayah dari Raja Zhou, yang mungkin Anda ketahui lebih banyak. Oh, Raja Zhou, mata Zhu An berbinar, aku tahu siapa itu. Dia jatuh cinta dengan roh rubah Daji, yang mengakibatkan kehancuran dinasti Sang. Semua orang tahu itu. Saya bertanya-tanya betapa cantiknya Daji baginya untuk sepenuhnya kehilangan dirinya sendiri dengan cara itu. Petik 2. Baik buku pelajaran modern maupun, penobatan para dewa, tidak memuat banyak hal positif tentang Raja Zhou dari Sang dan Daji. Namun, dia tidak terlalu peduli tentang itu. Dia sangat ingin tahu betapa menakjubkannya roh rubah paling terkenal dalam sejarah. Kamu benar-benar cabul, Mili memarahinya. Setelah interupsinya, dia pindah dari mural, Match My Day in Heaven. Dia menunjuk mural terakhir dan berkata, saya percaya Daji yang sangat ingin Anda lihat ada di sini. Zhu An mengintipnya dengan rasa ingin tahu, dan melihat seorang wanita digariskan oleh garis-garis anggun. Sayangnya, dia tidak bisa melihat penampilan aslinya melalui media seperti itu, dan hanya bisa tahu dari lekuk tubuhnya bahwa dia memang memiliki sosok yang sangat cantik. Wow, pinggangnya sangat tipis. Dan dadanya sangat besar, hampir setingkat Big Man Man. Mili memutar matanya. Dia sudah terbiasa dengan sisi buruknya ini. Dia melanjutkan penjelasannya tentang mural itu. Lukisan ini menjelaskan pemberantasan dinasti Sang. Di sini adalah pertempuran Muye. Tentara dinasti Sang berpindah pihak tepat sebelum pertempuran, menyebabkan kekalahan telak. Dalam pergolakan keputus asaan, Raja Zhou bunuh diri dengan istrinya dengan bakar diri. Dengan demikian, dinasti Zhou didirikan. Putra Raja Zhou, Putra Mahkota Wu Geng, ditinggalkan di kota Yin sebagai persembahan kepada leluhur. Hah, Zhu An agak penasaran. Bukankah dinasti Sang sepenuhnya dimusnahkan oleh dinasti Zhou? Mengapa Putra Raja Zhou diizinkan tinggal di ibu kota, di bawah Panji dinasti Sang? Pada zaman kuno, ada aturan tidak tertulis yang menyatakan bahwa seseorang dapat menghancurkan suatu bangsa, tetapi tidak dengan kebiasaan mereka. Namun, ini jarang benar-benar dipraktikan. Mili mencibir. Pada akhirnya, pihak yang menang terpaksa membuat kompromi seperti itu hanya karena pihak yang kalah masih memiliki kekuatan substansial yang tersisa. Dinasti Zhou menghancurkan banyak negara kecil lainnya setelah itu, kapan mereka mengizinkan mereka untuk melanjutkan kebiasaan mereka. Negara Kin kami tidak pernah begitu munafik. Jika kita ingin memusnahkan musuh, kita akan melakukannya. Jika kami mengatakan kami akan membasmi klan, itulah yang kami lakukan. Zhu An menatapnya, terdiam. Dia memperhatikan kegilaan di mata Mili, dan menelannya. Wanita ini adalah orang yang berkemauan keras. Mili melanjutkan, Dinasti Sang telah ada selama berabad-abad, jadi bahkan jika Raja Zhou meninggal, kekuatan mereka yang tersisa masih cukup besar. Dinasti Zhou mengizinkan Wu Geng untuk tetap berada di kota Yin sebagai raja dari para loyalis Sang yang tersisa. Namun, Anda tidak boleh memandang rendah dia hanya karena betapa mudahnya dia dikalahkan dalam pertempuran Muye. Empat tahun kemudian, Wu Geng menghasut pemberontakan, dan Dinasti Zhou butuh tiga tahun penuh sebelum dia dikalahkan. Meskipun garis keturunan Wu Geng telah berakhir, para loyalis Sang masih memiliki dua kekuatan kuat lainnya. Paman Raja Zhou Jizi tidak mau tunduk untuk melayani Dinasti Zhou, jadi dia memimpin beberapa orang dari kota Yin ke Baikian, mendirikan negara Cao Xian. Sejarah menyebutnya sebagai Jiklan Cao Xian. Satu-satunya putra kakak Raja Zhou memimpin beberapa bawahan dan mendirikan negara Song, yang juga cukup terkenal, jadi Anda harus tahu tentang mereka. Ada banyak cerita yang karakter utamanya adalah orang-orang Song yang bodoh. Senyum Mili meneteskan ejekan. Bagaimanapun, negara bagian Song terdiri dari para migran dari Yin Sang. Negara bagian lain semuanya terdiri dari orang-orang Zhou, itulah sebabnya mereka selalu mengejek orang-orang dari Song. Petik 2. Zhou An tercengang. Semua itu benar-benar terjadi. Banyak dari lelucon itu telah menjadi ungkapan yang umum digunakan, bahkan di zaman modernnya. Bahkan ribuan tahun kemudian, semua orang masih mengingat kebodohan orang-orang dari negara bagian Song. Itu benar-benar brutal. Ah Zhu, ah Zhu. Suara Pei Mian Man menarik kesadaran Zhou An dengan cara yang sama seperti dia menarik pakaiannya. Zhou An tersentak dari linglungnya. Apa itu? Dia bertanya padanya. Pei Mian Man tampak khawatir. Kamu bertingkah agak aneh selama beberapa waktu. Anda sedang melihat mural dan bergumam pada diri sendiri. Saya pikir Anda telah terpengaruh oleh semacam mantra. Apakah kamu baik-baik saja? Zhu An sekarang menyadari bahwa percakapannya dengan Mili sama sekali tidak diperhatikan olehnya. Lagipula dia tidak bisa melihat Mili. Dia dengan cepat meyakinkannya. Saya baik-baik saja. Saya mencoba mencari tahu apa yang dikatakan mural-mural itu dan jatuh ke dalam sedikit kesurupan, katanya dalam penjelasan. Pei Mian Man penasaran. Kamu bisa mengerti apa arti kata-kata itu? Tentu saja. Zhu An dengan kasar menjelaskan semua yang baru saja dia dengar, membuat beberapa penyesuaian agar lebih mudah dipahami olehnya. Mata indah Pei Mian Man melebar karena keheranan saat dia mendengarkan apa yang dia katakan. Dia meraih lengannya. Ah Zhu, kamu sangat terpelajar. Anda bahkan mengenali karakter dari masa lalu kuno. Aku sudah memutuskan. Aku akan menjadikanmu milikku, bahkan jika Cuyang tidak setuju. Zhu An tidak bisa berkata-kata. Perasaan indah dari tangannya di lengannya benar-benar membuatnya kewalahan juga, dan ekspresi ekstasi menyapu wajahnya. Huff! Dengkuran dingin terdengar di samping telinganya. Anda telah berhasil mengendalikan Mili untuk 998 poin kemarahan. Anak ini menggunakan pengetahuan saya untuk pamer di depan seorang gadis. Ini sangat mengganggu. Melihat gadis berdada besar itu menempel erat pada Zhu An, serta ekspresi bodoh di wajahnya, sudah cukup untuk membuat Mili merasa tercekik. Tubuh jiwanya segera menghilang, dan dia tidak muncul kembali, tidak peduli bagaimana Zhu An memanggilnya. Oh tidak, apakah aku benar-benar membuat kakak Permaisuri kesal kali ini? Zhu An menelpon dan menelpon, tetapi dia tidak menjawab. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kakak Permaisuri, kamu tidak cemburu, kan? Hah, cemburu pantatku. Mili akhirnya menjawab. Zhu An tertawa terbahak-bahak. Saya tahu, saya tahu. Anda telah menghabiskan cukup banyak waktu dengan pria tampan dan luar biasa seperti saya. Sangat wajar bagimu untuk jatuh cinta padaku. Mili akan meletakkan wajahnya di tangannya jika dia memiliki salah satu dari mereka. Dia tidak tahu dari mana orang ini mendapatkan kulit tebalnya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia menyukainya? Dia adalah Permaisuri dari seluruh bangsa. Bagaimana dia bisa menyukai anak nakal dari jalanan? Jika bukan karena jiwa mereka terikat bersama, dia akan membunuhnya dengan satu pukulan di wajahnya. Jika aku benar-benar buta dan akhirnya menyukai anak ini, aku akan membuatnya berlutut di depanku setiap hari dan menyanyikan Conquere sebagai hukuman. Jiwa mereka terhubung satu sama lain, jadi mereka saling memahami dengan sangat baik, dan dia bahkan mengenal lagu Conquere. Anda telah berhasil mengendalikan Mili selama 33. 33. 33. Zhu An dengan cepat meminta maaf ketika dia menyadari bahwa dia benar-benar membuatnya kesal kali ini. Sayangnya, Mili tidak menanggapi lebih jauh, tidak peduli apa yang dia katakan. Zhu An juga terbiasa dengan ini. Hal ini terjadi sepanjang waktu. Sai, apa yang bisa kamu lakukan ketika kamu memiliki kakak yang sombong seperti dia? Dia memegang tangan Pei Myanmar saat mereka terus masuk lebih dalam. Tiba-tiba, Indra kenamnya tergelitik, dan dia dengan cepat mendorong Pei Myanmar menyingkir, melemparkan dirinya ke arah yang berlawanan. Seberkas cahaya dingin turun dari atas, jatuh ke tanah tempat mereka berdua berdiri sepersekian detik yang lalu. Ah, Zhu. Pei Myanmar juga bereaksi. Api hitam mengelilinginya saat dia mengambil posisi bertarung. Dia melihat penyerang mereka, dan membeku. Itu. Sebuah kerangka berdiri menghadap mereka, berkilau dengan kilau samar. Lampu merah redup berkedip-kedip di dalam rongga matanya, dan ia memegang tombak panjang di tangannya. Kerangka itu mengeluarkan aura yang kuat dan mengancam. Zhu An menelan ludah. Bukankah orang ini terlihat familiar? Pei Myanmar menjawab, saya pikir itu adalah prajurit kerangka yang sama yang berlutut di dekat gerbang batu. Prajurit kerangka itu sudah bergerak bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Itu melayang ke udara dan berjungkir balik ke samping, lalu membawa tombaknya ke Suan. Itu jelas sudah mati, namun masih memiliki naluri yang cukup untuk memperlakukan pria itu sebagai ancaman terbesar, berniat untuk melenyapkannya terlebih dahulu. Auranya melonjak kuat. Manuver udara yang ditariknya sangat bergaya, membuatnya terlihat seperti penuai kematian yang menggunakan sabit. Zhu An mungkin akan bersorak kagum jika kerangka itu tidak mengejarnya. Namun, perasaan takut yang kuat mengalir di dalam dirinya mencegahnya untuk bertindak sembarangan. Dia menarik pedang tae-nya untuk menghadapi lawannya dan menyerangnya secara langsung, tidak repot-repot menghindar. Tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Dia meraung. Asteris ledakan, asteris. Suara gemuruh menggema di sekitar ruangan. Sesosok terbang di udara dan menabrak dinding, membuat beberapa batu bata berjatuhan. Zhu An merangkak dari tanah. Dia meludahkan beberapa kotoran yang masuk ke mulutnya. Baiklah, kau cukup kuat, kawan. Pei Mian Man tertawa. Bahkan cara orang ini bertarung pun lucu. Dia dengan cepat memanggil api hitamnya dan bergerak untuk mendukungnya. Bab 516, Musuh Alami Pei Mian Man menduga bahwa lawannya adalah makhluk undet, jadi mungkin dia takut dengan api. Dengan alasan itu, dia memanggil naga api dan mengirimnya terbang ke arahnya. Prajurit kerangka juga merasakan bahaya. Itu berputar, mengambil perisai bulat dari pinggangnya. Perisai itu tampak kecil pada awalnya, seukuran cakram kecil, tetapi segera berputar, mengipasi keluar menjadi jauh lebih besar. Itu berubah menjadi perisai selebar satu meter yang memblokir semua api yang masuk. Pei Mian Man tercengang. Dia akan memerintahkan api untuk mengelilingi perisai, tetapi dengan goyangan lengan prajurit kerangka itu, gigi tajam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tepi perisai. Bahkan mata Zuan melebar saat melihat ini. Bukankah mereka hanya menemukan artefak perunggu di Yinsang? Bagaimana benda ini bisa mendapatkan sesuatu dengan teknologi canggih seperti itu? Kerangka pendukung mengirim perisai berputar di udara. Perisai bulat itu mengiris udara, terbang lurus ke arah Pei Mian Man. Perisai itu berkedip-kedip dengan kilatan logam yang ganas, dan deru yang dibuatnya saat menembus udara juga cukup menakutkan. Itu jelas cukup kuat untuk mengiris apapun, atau siapapun, yang ditabraknya menjadi dua. Pei Mian Man memutar tubuh bagian atasnya ke samping. Tubuhnya membungkuk dengan anggun seperti cabang willow, menunjukkan kelenturannya yang luar biasa. Perisai itu melesat melewatinya. Namun, perisai bundar ini sepertinya memiliki sepasang mata. Setelah terbang melewatinya, itu berputar, mengirisnya dari arah yang berlawanan. Untungnya, Pei Mian Man sudah siap. Dengan ketukan jari kakinya, dia membalik ke belakang, nyaris menghindari perisai. Meski begitu, sebagian dari gaunnya tidak bisa menghindari perisai yang berputar. Tepi tajam perisai itu memotongnya, memotongnya langsung. Wajah Pei Mian Man memucat, dia akan kehilangan setengah kakinya jika dia bahkan terlalu lambat. Prajurit kerangka itu meraih perisai yang kembali, lalu melemparkannya lagi. Seluruh tubuh Pei Mian Man melonjak dengan api hitam, dan kecepatan gerakannya juga meningkat. Dia menghindar ke samping, tapi perisai berputar itu mengejarnya tanpa henti. Zhu An melompat untuk menyerang prajurit kerangka juga. Dia memperhatikan bahwa lampu merah di matanya berkedip-kedip, dan menghubungkannya dengan kebutuhannya untuk mengendalikan perisai terbang. Dia khawatir tentang Pei Mian Man, jadi dia menyerang kerangka itu untuk mencoba mengalihkannya. Kerangka itu mengacungkan tombaknya, menciptakan zona di sekelilingnya yang tidak bisa dimasuki Zhu An. Zhu An telah mengalami pukulan berat dalam pertempuran pertama, dan dia tahu bahwa dia tidak cocok untuk itu dalam hal kekuatan. Karena itu, dia menggunakan sunflower pantasem untuk membelah dirinya menjadi dua dan menyerangnya dari arah yang berbeda. Kepala prajurit kerangka itu miring ke samping, kebingungan entah bagaimana berputar di dalam mata merahnya. Bagaimana orang ini tiba-tiba terbelah menjadi dua. Meskipun demikian, ia mengayunkan tombaknya tanpa ragu-ragu, membelah kedua sosok itu menjadi dua. Namun, itu diberikan kejutan lain, karena tidak terasa seperti memotong daging. Sebaliknya, itu hanya mengiris udara kosong. Zhu An ketiga muncul di belakangnya, dan pedang Tae memotong lurus di lehernya. Pedang Tae sangat tajam, dan Zhu An telah menyerang dengan kekuatan yang cukup besar. Dia tidak percaya bahwa itu bisa menahan pukulan ini, tidak peduli seberapa keras tulangnya. Tengkorak mendarat di tanah dan berguling-guling. Perisai, yang masih berputar di udara, juga lepas kendali. Itu kehilangan kemampuannya untuk terus menyerang, mengubur dirinya ke dinding terdekat. Zhu An bergegas untuk mendukung Pei Mian Man. Manusia, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Pei Mian Man menatap kerangka itu dengan ketakutan. Kita mungkin sudah mati jika memutuskan untuk menyergap kita di gerbang. Itulah mengapa keberuntungan kita sebenarnya cukup bagus. Zhu An terkekeh. Dia berjalan ke dinding untuk memeriksa perisai stasioner. Dia telah menyaksikan kekuatan dan kerumitan benda ini sekarang. Ini jelas merupakan alat pertahanan yang sangat baik dan senjata yang tangguh. Dia bertanya-tanya apakah ada cara dia bisa menggunakannya sendiri. Dia mengulurkan tangannya untuk melepaskan perisai itu. Dengan deru yang tiba-tiba, perisai itu mulai berputar lagi, membebaskan dirinya dari dinding. Zhu An menghindar ke samping dengan waspada. Kepalanya hampir terbelah dua. Apa-apaan? Apakah senjata ini cerdas? Zhu An menatap perisai terbang dengan kaget. Ah Zhu, di sana. Suara Pei Myanmar mengandung getaran yang tidak salah lagi. Seolah-olah dia telah melihat hantu. Zhu An menoleh dan bergidik. Tubuh tanpa kepala prajurit kerangka itu tidak jatuh. Sebaliknya, itu berjalan-jalan. Ketika mendekati kepalanya, ia berjongkok dan merabar-rabar di tanah, seolah-olah tidak bisa melihat. Meskipun kepalanya berada dalam jangkauan, ia masih sedikit menjauh, dan tidak dapat menemukan kepalanya. Zhu An segera tersadar dari linglungnya. Dia berteriak dan menyerangnya, pedang di tangan. Sayangnya, perisai berputar itu terbang di antara mereka berdua, menghalangi jalannya. Asteris cukup, asteris. Pedang dan perisai bertabrakan dengan benturan yang teredam. Zhu An mundur beberapa langkah, lengannya sakit. Kerangka tanpa kepala itu akhirnya menemukan tengkoraknya. Dia mengambilnya dan meletakkannya di lehernya, lalu memutarnya, seolah-olah meluruskan lukanya. Cahaya putih melintas di lehernya, dan potongan besar itu menghilang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Lampu merah berkedip-kedip hidup di dalam rongga matanya, dan tombaknya menusuk ke arah mereka berdua lagi. Zhu An menghindar ke samping. Apakah benda ini tidak pernah mati? Serunya dengan waspada. Bagaimana aku bisa mengalahkan itu? Pei Myanmar menjawab dengan suara tegang. Biarkan aku melihat apakah aku bisa membakarnya menjadi abu dengan api hitamku. Saya menolak untuk percaya bahwa itu dapat menghidupkan kembali dirinya sendiri setelah itu. Petik 2. Semburan api bergegas menuju kerangka itu. Kali ini, prajurit kerangka tidak memiliki perisai untuk membela diri. Sebaliknya, itu menginjak tanah dan melompat ke atas. Keduanya tercengang. Kecepatannya jauh lebih cepat dari yang diharapkan, tidak seperti prajurit kerangka kikuk yang biasa mereka lakukan. Mereka bertiga dengan cepat terlibat dalam kekusutan besar. Pei Myanmar mengirimkan nyala apinya ke arah lawan mereka, namun selalu berhasil menghentikan mereka menggunakan serangan ganasnya. Serangan kerangka itu terlalu kuat untuk mereka. Ia menjalin tombaknya sendiri dalam serangkaian pola yang rumit, menciptakan zona beberapa meter di sekitarnya yang tidak bisa mereka tembus. Senjata seperti itu, dengan jangkauannya yang panjang, biasanya lebih lemah dalam pertempuran jarak dekat. Namun ketika mereka akhirnya berhasil menutup celah setelah upaya yang cukup besar, mereka dihadapkan oleh perisai berputar, yang berfungsi sebagai serangan dan pertahanan. Itu seperti landak yang sangat mematikan. Mereka berdua tidak tahu harus berbuat apa. Setelah beberapa pertukaran lagi, Zhu An dan Pei Myanmar sama-sama tertembak, dan menabrak dinding di dekatnya. Untungnya, mereka berdua berhasil menghindari ujung tajam pedangnya pada detik terakhir, menyelamatkan diri dari robekan. Prajurit kerangka itu berbalik, siap mengejar mereka lagi. Tiba-tiba, paduan suara ratapan datang dari kejauhan, disertai dengan langkah kaki yang berat. Mereka bertiga berbalik, lima tautis perlahan-lahan masuk. Prajurit kerangka mengabaikan mereka berdua, dan mengarahkan tombaknya ke arah yang mendekat. Meskipun terbuat dari tulang, baik Zhu An dan Pei Myanmar masih bisa melihat bahwa itu menjadi serius. Para tautis yang baru tiba tidak melirik Zhu An, malah menyerang ke arah prajurit kerangka. Zhu An terkejut. Itu terlalu aneh. Tauti pada dasarnya adalah rakus, bukankah seharusnya ia lebih tertarik pada tubuh berdaging seperti kita? Mengapa itu langsung mengejar kerangka itu? Petik 2. Orang-orang sang suka menangkap Tauti dan melatih mereka untuk digunakan dalam pertempuran melawan negara-negara sekitarnya, jawab Pei Myanmar bergumam. Namun, Tauti itu sangat licik dan kejam, dan tidak mau membiarkan diri mereka digunakan seperti itu selamanya. Para prajurit dari pasukan sang membunuh banyak dari mereka, tetapi banyak dari prajurit mereka dimangsa oleh Tauti sebagai balasannya. Mereka adalah musuh alami yang akan bertarung sampai mati begitu mereka bertemu satu sama lain. Zhu An merasa matanya melebar. Bagaimana kamu tahu semua itu? Pei Myanmar memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Dia menggosok dahinya tanpa sadar. Saya tidak tahu. Pikiran saya dibanjiri oleh banyak adegan dalam sekejap. Mereka tidak terbiasa, namun entah bagaimana akrab juga. Saya menjawab dengan insting ketika saya mendengar pertanyaan Anda. Petik 2 Bab 517, Pavilion Aneh Yang Ditinggikan Zhu An mengerutkan kening. Apakah ada sesuatu yang menyerang kesadaranmu? Dia melihat sekeliling dengan cemas, tetapi tidak melihat apapun. Tempat ini benar-benar aneh. Pei Myanmar menggelengkan kepalanya. Saya rasa tidak. Saya tidak merasakan pusing yang datang karena dimanipulasi, dan adegan-adegan itu terasa seperti ingatan saya sendiri. Saya hanya tahu bahwa ada perasaan aneh tentang semua ini. Zhu An hendak menjawab, tetapi sesuatu berubah secara dramatis dalam pertarungan di bawah mereka. Kebuntuan antara Tautis dan prajurit kerangka akhirnya pecah. Seorang Tauti berteriak dan menyerang kerangka itu. Gigi putih yang kejam itu tampak seolah-olah mereka bisa menggigit tulang apapun di tubuh prajurit kerangka itu. Prajurit kerangka itu melemparkan perisainya, lurus ke arah Tauti, yang menyerangnya dengan kecepatan tinggi. Perisai itu terbang hampir secepat Tauti itu berlari, bagaimana mungkin dia bisa menghindar. Perisai pemintal itu seperti mesin pemotong, membelah tengkorak Tauti menjadi dua. Momentum itu terus mendorong seluruh tubuh Tauti ke depan, tetapi segera jatuh ke tanah, kaki dan kakinya bergerak-gerak. Sementara itu, perisai yang berputar berperilaku seperti bumerang, kembali ke tangan prajurit kerangka itu. Kedua tanduk di salah satu kepala Tauti itu berkedip-kedip dengan aliran listrik, mengirimkan seberkas cahaya biru menerpa perisai yang berputar dan mengenainya dengan tepat. Perisai terbang itu bergetar sebelum jatuh ke tanah. Itu berhenti berputar dan menjadi benar-benar diam, seolah-olah hubungannya dengan pemiliknya telah terputus. Tanduk Tauti selainnya juga mulai berkedip dengan listrik. Garis-garis cahaya biru berteriak ke arah prajurit kerangka. Prajurit kerangka itu mengacungkan tombak panjang di tangannya, membentuk penghalang tak tertembus di depannya dan memblokir setiap sambaran petir biru. Dengan dorongan kuat dari tanah, prajurit kerangka itu terbang ke depan, meninggalkan bayangan. Itu muncul di samping Tauti terdekat dan menebasnya dengan tombaknya, langsung memotong kaki Tauti itu. Tidak seimbang, Tauti jatuh ke tanah. Prajurit kerangka tidak memberinya kesempatan lagi, dan memberikan pukulan mematikan. Tombak panjangnya menancap di tubuh Tauti. Ekor panjang Tauti berkibar, mengenai lengan kerangka itu. Tidak peduli seberapa kokoh tulangnya, prajurit kerangka itu tidak dapat mengabaikan pukulan ini. Keganasan di balik serangan itu membuat tombak itu terlepas dari tangannya. Meskipun kemunduran ini, ia bereaksi dengan cepat. Ia mengulurkan satu tangan untuk meraih ekor penyerang, dan kemudian menggunakan Tauti ini sebagai senjata barunya, melemparkannya seperti melempar cakram. Itu bertabrakan dengan saudara-saudaranya yang lain. Menjerit. Kedua Tautis meratap sedih, bingung dan bingung dari tabrakan. Dengan jentikan kakinya, prajurit kerangka itu melemparkan tombak panjangnya ke udara dan mengirimnya terbang dengan tendangan samping yang kuat. Tombak itu melesat dengan presisi mutlak, langsung menusuk salah satu Tautis yang goyah dan memakukannya ke dinding. Zuan menelan ludah. Prajurit kerangka ini pastilah prajurit yang luar biasa ketika masih hidup. Tidak ada cara lain yang bisa menjadi ini. Tauti yang paling malang adalah yang ekornya disambar. Prajurit kerangka mengambilnya dan membantingnya kembali ke tanah lagi dan lagi. Setelah lebih dari sepuluh pukulan yang menggetarkan bumi, seluruh tubuhnya dipenuhi luka, merembes dengan segala macam cairan keji. Tauti terakhir akhirnya tersadar dari linglungnya. Itu melemparkan dirinya ke prajurit kerangka, menjatuhkannya ke tanah. Prajurit kerangka melepaskan ekor yang dia pegang dan mengalihkan perhatiannya ke Tauti yang tersisa ini. Zuan mendapati dirinya terjebak dalam dua pikiran. Haruskah dia membantu Tauti terakhir ini? Lagi pula, dia hanya tinggal karena dia ingin menemukan kesempatan untuk berurusan dengan mereka semua sekali dan untuk selamanya. Dengan begitu, dia tidak perlu khawatir dikejar oleh kedua sisi. Namun, prajurit kerangka itu terlalu kuat. Itu telah mengurus empat Tautis hampir seketika. Meskipun seorang Tauti berhasil menjatuhkannya, itu adalah makhluk undet. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa Tauti memiliki peluang untuk menang. Pertempuran ini sudah mencapainya. Sang Tauti terus-menerus mengayunkan cakarnya yang tajam ke tubuh prajurit kerangka itu, memenuhi udara dengan suara gesekan yang memekatkan telinga. Alur-alur yang dalam dan panjang mulai terlihat pada tulang-tulang kekar prajurit kerangka itu. Ekor tajam Tauti melambai, menusuk tengkorak prajurit kerangka itu lagi dan lagi. Prajurit kerangka terus menghindari serangan, dan ekor tajam menendang air mancur tanah. Itu adalah pemandangan yang benar-benar kacau. Zuan mengelus dagunya. Mengapa adegan ini terlihat sangat familiar? Dia masih ragu apakah dia harus membantu atau tidak. Namun, prajurit kerangka itu bisa menyembuhkan bahkan jika tengkoraknya dipotong, jadi dia benar-benar tidak tahu apa yang bisa melawannya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk membiarkan Tauti menguji airnya sedikit lebih lama. Lagi pula, menurut apa yang dikatakan Big Man Man, mereka berdua adalah musuh bebuyutan, dan masing-masing pasti tahu tentang kelemahan satu sama lain. Prajurit kerangka itu menancapkan kakinya ke perut Tauti dan menendang keluar, membuatnya menabrak dinding di dekatnya. Uing-uing terbang kemana-mana. Prajurit kerangka merangkak berdiri dan menyerang Tauti. Tauti tiba-tiba meluncurkan lidahnya yang sangat kokoh ke tengkoraknya. Prajurit kerangka sudah siap untuk serangan ini. Itu menghindar ke samping dan mengulurkan tangan, meraih lidah. Dengan tarikan yang ganas, dia mencabut seluruh lidah dari mulut Tauti. Tauti memekik kesakitan yang tak terhitung. Darah dan cairan tak dikenal lainnya menyembur keluar dari mulutnya. Itu terhuyung ke samping dan runtuh. Mencabut lidah besar ini tampaknya merupakan luka yang mematikan, bahkan untuk sesuatu yang sekuat makhluk ini. Zuan tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Saya tahu Anda tidak bisa mengalahkan kerangka itu, tetapi Anda tidak bisa menjadi tidak berguna, kan? Kalian semua tampak sangat kejam saat melawanku tadi, tapi kalian membiarkan kerangka itu memusnahkan kalian semua seperti itu. Tidak heran orang ini diberi tugas jaga. Itu terlalu kuat. Meskipun demikian, Zuan tetap tenang. Dia memandang Pei Mian Man. Kurasa aku tahu apa kelemahannya. Pei Mian Man juga tidak bodoh. Dia juga tahu apa yang dia pikirkan dari menonton pertempuran. Itu kepala. Tauti itu selalu berusaha menyerang kepalanya. Pasti ada alasan untuk ini. Zuan hanya mengeluarkan tengkorak dari tubuhnya, tetapi tidak sepenuhnya menghancurkan kepalanya. Itulah mengapa dia secara keliru percaya bahwa itu abadi. Tauti yang telah dihancurkan berulang kali ke tanah entah bagaimana masih hidup. Ia terhuyung-huyung berdiri dan secara naluriah mencoba lari, karena sudah kehilangan keinginan untuk bertarung. Prajurit kerangka itu mengulurkan tangannya, dan kemudian perisai yang jatuh ke lantai sebelumnya menjadi hidup kembali. Itu terbang melewati Tauti dan kembali ke tangan pemiliknya. Sang Tauti terus berlari beberapa langkah lagi sebelum kepalanya terlepas. Prajurit kerangka berjalan ke Tauti yang tertusuk ke dinding untuk mengambil tombaknya. Itu mencabut tombak dalam satu gerakan halus, lalu berbalik. Mata merahnya menatap dingin ke arah Zhu An dan Pei Mian Man. Zhu An menelan ludah. Meskipun dia tahu kelemahannya sekarang, itu baru saja menunjukkan kepada mereka betapa kuatnya itu. Keduanya sama sekali tidak memiliki peluang. Dia baru saja akan bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ujung ekor yang tajam menyembul dari dahi prajurit kerangka itu. Prajurit kerangka ingin berbalik dan melihat apa yang telah membunuhnya, tetapi dengan kepalanya yang tertusuk seperti itu, ia bahkan tidak dapat menyelesaikan gerakan sederhana ini. Zhu An dan Pei Mian Man menyipitkan mata, dan melihat Tauti lain tersembunyi di atas balok di belakangnya. Mereka tidak tahu berapa lama mereka bersembunyi di sana. Itu telah menunggu sampai prajurit kerangka telah membunuh rekan-rekannya dan menurunkan penjaganya sebelum memberikan serangan mematikan ini. Prajurit kerangka mencoba mengangkat tombaknya, tetapi lidah yang menakutkan terbang keluar, menghancurkan tangan kerangkanya menjadi berkeping-keping. Tauti perlahan mengangkat ekornya ke udara, mengangkat kerangka bersamanya. Lampu merah yang menyala di dalam mata prajurit kerangka itu redup dan tersebar, dan lengannya yang lain tergantung tanpa daya. Perisai yang dipegangnya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Zhu An ingin mengambil perisai itu untuk dirinya sendiri, tetapi dia menyerah pada gagasan itu ketika Tauti melompat dari balok. Tauti ini lebih besar dari yang lain yang pernah dilihatnya, beberapa kali lebih besar dari Tauti sebiasa. Kurasa kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin, kata Pei Mian Man. Saya setuju. Mereka berdua berbalik dan berlari begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya. Serangan Tauti sebelumnya telah meninggalkan beberapa bekas luka pada tulang prajurit kerangka, tetapi mereka tidak dapat benar-benar mengalahkannya. Namun, lidah orang baru ini langsung menghancurkan seluruh lengannya hingga berkeping-keping. Tidak mungkin mereka bisa memenangkan pertarungan ini. Tauti raksasa itu mengaum dan mengejar, berjalan lamban mengejar mereka dengan langkah kaki yang berat. Itu bergerak sangat cepat, yang benar-benar tidak terduga, mengingat tubuhnya yang sangat besar. Kenapa orang itu tidak memakan mayat temannya? Zuan berteriak, mengutuk. Sayangnya, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan sekarang selain lari. Dia ingin menemukan jalan sempit untuk berlari, yang diharapkan akan memperlambat makhluk di belakang mereka. Namun, istana ini sangat besar, dan tidak ada ruang sempit yang bisa ditemukan. Setelah beberapa waktu, mereka berdua menemukan diri mereka di depan sebuah tangga, menuju ke pavilion yang ditinggikan. Mereka menatap ke atas, ekspresi mereka sedikit putus asa, menaiki tangga ini dan masuk ke pavilion meminta kematian. Mereka berbalik, bersiap untuk bertarung. Itu hampir seolah-olah punggung mereka bersandar pada dinding. Tanpa diduga, tauti besar itu tiba-tiba berhenti. Itu tinggal beberapa zang jauhnya, menatap dengan waspada ke pavilion yang ditinggikan, seolah-olah entah bagaimana takut. Bab 518, Kembali Sekarang. Apa yang sedang terjadi? Zuan terkejut dengan betapa ragunya tauti raksasa itu. Pei Myanmar melirik pavilion yang ditinggikan. Saya pikir dia takut dengan pavilion yang ditinggikan ini. Mungkin ada sesuatu yang mengerikan mengintai di sana. Petik 2. Tapi tidak ada apa-apa di sana. Zuan melompat tinggi ke udara, tapi tidak melihat apapun. Mari kita tunggu sebentar, saran Pei Myanmar. Terlepas dari apa yang sedang terjadi, sesuatu yang bisa menakuti bahkan tauti raksasa ini mungkin bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani sendiri. Baiklah. Meskipun Zuan biasanya agak santai, dia adalah orang yang berhati-hati jauh di lubuk hati. Jelas ada sesuatu yang berbahaya di atas sana, jadi tidak mungkin dia akan berlari lebih dulu ke dalamnya. Aku ingin tahu kapan orang itu akan pergi, kata Pei Myanmar, mengerutkan kening pada binatang raksasa itu. Saya tidak peduli dengan kepergiannya. Saya lebih khawatir tentang pengisian daya yang berlebihan. Zuan memperkirakan jarak antara mereka hanya sekitar 10 meter. Bagi kebanyakan pembudidaya, jarak seperti itu dapat diatasi dalam satu lompatan, dan hal yang sama berlaku untuk monster tauti itu. Tauti raksasa itu jelas menjadi tidak sabar saat mereka berbicara. Itu mendorong kaki belakangnya dengan kuat dan menyerang mereka. Zuan tidak bisa mempercayainya. Kenapa aku harus mengibarkan bendera bodoh untuk diriku sendiri? Apakah mulutmu memiliki kekuatan super berdarah? Pei Myanmar tidak percaya, hal semacam ini sudah terjadi lebih dari sekali. Tanpa jalan keluar lain, keduanya terpaksa berlari menaiki tangga. Mereka baru naik beberapa langkah ketika musik kuno mulai memenuhi udara di sekitar mereka. Tauti raksasa yang ganas itu ragu-ragu ketika mendengar musik ini, dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dari mana musik itu berasal? Pei Myanmar bingung. Tidak ada instrumen di sekitar mereka untuk menjelaskan musik yang tiba-tiba. Saya pikir itu datang dari tangga. Saat dia mengatakan ini, Zuan menginjak anak tangga tempat dia berdiri, dan musik terdengar. Mengapa tangga ini membuat musik? Pei Myanmar juga menghentak tak percaya. Benar saja, lebih banyak musik mengikuti. Saya memimpikannya beberapa tangga musik. Segala macam lagu bisa dimainkan saat diinjak. Zuan tidak berani lagi mengungkit kampung halamannya sebagai alasan. Lagi pula, semua orang tahu bahwa dia telah menghabiskan seluruh hidupnya di Brightmoon City. Pei Myanmar sangat akrab dengan Brightmoon City, jadi dia tidak akan lolos dengan gertakan semacam itu. Dia hanya bisa menempatkan semua ini pada mimpi. Pei Myanmar sudah tahu bahwa dia memimpikannya hal-hal aneh, jadi dia menerima apa yang dia katakan. Musik yang dimainkan terdengar seperti lonceng angin, tetapi juga sedikit seperti bian zong, instrumen lonceng kuno itu. Tetapi melodi ini berbeda dari nada-nada manis yang biasanya dimainkan oleh instrumen-instrumen ini. Ini sebenarnya terdengar agak menyeramkan. Saya pikir itu membuat saya merinding. Jika ada yang tidak beres, maka jangan naik lebih jauh. Zuan menarik Pei Myanmar kembali. Musik menyeramkan sedang diputar, dan mereka memiliki tauti raksasa tepat di belakang mereka. Segala sesuatu tentang ini aneh. Sayangnya, tauti raksasa itu tidak berniat membiarkan mereka berdua pergi. Meskipun tidak berani memanjat, ia membuka mulutnya yang berdarah, mengirimkan lidah panjang menembaki mereka berdua. Tulang prajurit kerangka, yang sekeras baja, telah langsung hancur oleh lidah ini. Mereka berdua tidak berani meremehkan kekuatannya, dan langsung menghindar ke samping. Namun, tauti besar itu menggunakan lidahnya seperti tombak, terus menusukkannya ke mereka berdua. Tidak ada banyak ruang untuk menghindar, karena mereka berada di tangga, dan lidah mereka hampir tertusuk beberapa kali. Zuan tahu bahwa bodoh untuk terus seperti ini. Mereka akan terluka oleh lidah itu cepat atau lambat. Dia meraih Pei Myanmar dan mulai berlari menaiki tangga. Tidak ada pilihan. Kita harus naik. Bahkan jika tauti raksasa ini tidak terus menyerang mereka, kehadiran mereka saja sudah cukup untuk menjebak mereka di sini, dan mereka akan mati cepat atau lambat. Pei Myanmar menyuarakan persetujuannya. Mengingat situasi mereka saat ini, dia lebih suka mengambil risiko apapun yang ada di sana daripada menghadapi tauti raksasa. Mereka berdua menaiki tangga, seolah-olah mereka menginjak piano setiap langkah menghasilkan musik yang bergema melalui tempat yang luas itu. Itu benar-benar menakutkan. Apakah kamu merasa udara semakin dingin? Pei Myanmar menyilangkan tangannya dan bertanya dengan bingung. Zuan merentangkan tangannya. Kemarilah, aku akan memelukmu dengan hangat. Pei Myanmar mendengus. Kau selalu menyebalkan. Aku serius. Zuan membuang senyumnya. Kamu benar. Mungkin ada beberapa hal jahat di dekatnya. Kita perlu berhati-hati. Saya pikir ada prasasti di sana. Sepertinya ada beberapa kata di atasnya, kata Pei Myanmar, menunjuk ke puncak yang jauh. Mata Zuan menyipit. Aku tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Mengingat kultifasi mereka, seharusnya tidak sulit untuk memahami kata-kata dari jarak sejauh ini. Namun, udara di sekitar prasasti itu tampak agak aneh, dan itu membuat kata-kata menjadi kabur. Saat mereka berdua mendekat, kata-kata itu semakin kabur. Pada saat mereka mencapai ujung tangga, mereka akhirnya bisa melihat kata-kata itu. Sayangnya, mereka masih ditulis dalam rune samar dari skrip Oracle, dan Zuan tidak dapat membuat kepala atau ekor dari mereka. Dia memanggil kakak perempuan permaisurinya, tetapi milih tidak menanggapi sama sekali. Mundur sekarang, kembali sekarang, 44 langkah, tidak ada yang akan pergi. Pei Myanmar melihat prasasti itu dan perlahan melafalkan kata-katanya. Zuan menatapnya dengan kaget. Apa-apaan? Kamu bisa memahami karakter ini juga. Pei Myanmar menggelengkan kepalanya. Aku tidak memahaminya, tapi untuk beberapa alasan, tanpa sadar aku membacanya saat melihat kata-kata itu. 44 langkah. Kurasa kita baru saja berjalan 44 langkah. Wajah Zuan memucat. Siapapun yang menanam prasasti ini telah meletakkannya di tempat yang mengerikan. Mereka tidak bisa melihatnya dengan jelas sebelumnya, dan itu hanya berhasil memperingatkan mereka ketika mereka dekat dengannya. Tentu saja, pada saat mereka cukup dekat untuk membacanya, semuanya sudah terlambat. Apa penipuan bodoh? Musiknya semakin menyeramkan dan menakutkan, terdengar seolah-olah roh yang tak terhitung jumlahnya meratap. Mereka berdua merasakan tanah di bawah mereka bergetar. Ketika mereka melihat ke bawah, mereka tidak melihat tangga. Jalan itu terbuat dari tengkorak yang tak terhitung jumlahnya. Ada deretan obor di sepanjang sisi tangga, yang sebelumnya dinyalakan oleh Pei Myanmar dengan api hitamnya. Api biasa di dalamnya tiba-tiba berkedip, dan berubah menjadi warna hijau yang menakutkan. Zuan menelan ludah, apa-apaan ini, aku sama sekali tidak suka kemana arahnya. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, banyak hantu transparan tiba-tiba muncul dari dalam kabut, masing-masing dengan penampilan yang menyeramkan, dan masing-masing dari mereka meratap dan melolong. Hantu, pemandangan ini adalah kejutan kasar bagi seseorang seperti dia, yang telah dididik menggunakan sains. Pei Myanmar melompat untuk menjelaskannya kepadanya. Dalam beberapa keadaan khusus, jika jiwa orang yang meninggal tidak dipadamkan, mereka akan berubah menjadi makhluk jahat seperti roh ini. Beberapa teks menyebut mereka secara kolektif sebagai ras dunia bawah, tetapi mereka sangat jarang. Saat dia menjelaskan hal ini, roh-roh, yang tampaknya berkedip-kedip masuk dan keluar dari keberadaan, tiba-tiba menjadi waspada, seolah-olah mereka mencium bau darah. Sekelompok dari mereka terbang menuju dua manusia, tetapi mayoritas menuju ke Taoti Raksasa. Ukurannya yang besar jelas membuatnya lebih menarik. Taoti itu segera berlari. Sayangnya, tanpa sadar berakhir di tangga saat mengejar Zuan dan Pei Myanmar, meskipun tidak sejauh mereka berdua. Roh-roh jahat itu mengerumuninya, menenggelamkan tubuh besarnya di lautan hantu. Sang Taoti meratap terus-menerus, mengayunkan cakarnya yang tajam, dan menggunakan mulutnya yang berdarah untuk mencabik roh-roh itu. Ekornya yang tajam meronta-ronta. Sayangnya, roh-roh jahat itu tidak memiliki bentuk material, sehingga serangan fisiknya langsung menembus mereka tanpa melakukan apapun. Menjerit Taoti Raksasa itu menjerit marah, tetapi seiring berjalannya waktu, ucapannya semakin terdengar seperti tangisan kesedihan. Dalam beberapa saat, tubuhnya yang besar runtuh. Daging yang menutupi beberapa bagiannya sudah menghilang, memperlihatkan tulang putih di bawahnya. Pada tingkat ini, seluruh tubuhnya akan segera dimakan oleh roh-roh jahat itu. Zhu An dan Pei Mian Man tidak punya waktu untuk terganggu. Beberapa roh jahat juga menukik ke arah mereka. Bab 519, Sebuah Persembahan Zhu An meronta-ronta dengan pedang tae-nya. Sayangnya, roh jahat ini bukanlah makhluk material, dan pedang menembus tubuh mereka. Roh-roh jahat itu tertawa terbahak-bahak saat mereka menyerangnya, tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Untungnya, Zhu An memiliki sunflower pantasemnya, jadi dia hanya bisa menghindari serangan mereka, dan tidak mengalami pengalaman mengerikan dari Tauti Raksasa itu. Meski begitu, roh-roh jahat itu masih berhasil mencakar lengan dan kakinya, segera mengirimkan rasa sakit yang berapi-api ke area yang mereka kontak. Dia tidak bisa melihat apapun di kakinya, tetapi ketika dia menarik lengan bajunya ke belakang, ada sidik jari gelap di lengannya. Apa-apaan ini, Zhu An kurang senang, dia tidak bisa memukul mereka, namun tubuh spiritual mereka bisa menyakitinya. Bagaimana dia bisa melawan sesuatu seperti ini? Roh-roh jahat menyadari bahwa mereka telah kehilangan target mereka. Sambil berteriak, mereka berbalik dan menyerangnya lagi. Hati Zhu An tenggelam. Dia mencoba mencari tahu bagaimana dia seharusnya menghadapi mereka ketika semburan api hitam menyapu. Roh-roh jahat mengeluarkan ratapan ketakutan dan mundur beberapa meter. Mereka jelas takut dengan api ini. Pei Mian Man sudah bergegas ke sisinya. Dia memegang tangan Zhu An di tangannya sendiri. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Aku tidak menyangka api hitammu begitu efektif dalam situasi seperti itu. Zhu An berkomentar, jelas heran. Roh-roh jahat ini adalah makhluk tipe yin yang jahat, sementara api hitamku menghasilkan kekuatan yang-yang dominan. Itu adalah lawan alami bagi mereka, jawab Pei Mian Man. Ceritan sengsara Tauti Raksasa bergema dari bawah. Mereka berdua tanpa sadar melirik ke bawah. Roh-roh jahat itu secara bertahap melucuti daging dari tubuhnya, mengubahnya menjadi tumpukan tulang putih. Zhu An menelan ludah. Hal-hal di istana aneh ini semuanya sangat kuat. Prajurit kerangka itu sebelumnya telah membunuh lima Tauti biasa sendirian, hanya untuk akhirnya dilakukan oleh Tauti Raksasa ini. Dia berpikir bahwa Tauti Raksasa ini akan menjadi bos terakhir, tetapi telah menemui akhir yang tragis. Saat daging Tauti Raksasa itu dibersihkan, banyak roh jahat mulai terbang kembali, mendekati kedua manusia itu. Pei Mian Man membuat api hitamnya membakar lebih kuat. Baru pada saat itulah roh-roh jahat akhirnya menjaga jarak. Haruskah kita keluar dari tempat ini dulu? Kata Pei Mian Man. Tauti Raksasa yang mengancam mereka sebelumnya sudah mati, dan tidak akan membahayakan mereka jika mereka memilih untuk mundur. Zhu An mengerutkan kening. Kita sudah menghabiskan cukup banyak waktu di penjara bawah tanah rahasia ini, katanya, kita perlu mencari jalan keluar sebelum kita mati. Selain itu, sekarang setelah kita berhasil sampai di sini, aku khawatir pergi mungkin tidak semudah itu. Pei Mian Man tidak bisa menghilangkan kekhawatirannya. Tapi aku tidak bisa mempertahankan api hitam ini selamanya. Begitu mereka keluar, daging kita akan dilucuti, seperti Tauti itu. Kami akan turun sementara dan membuat rencana terlebih dahulu, kata Zhu An. Mereka berdua berjalan perlahan menuruni tangga. Roh jahat yang tak terhitung jumlahnya terus berlama-lama di sekitar mereka. Tepat ketika mereka akan mencapai langkah pertama, roh-roh itu bergerak untuk menghalangi jalan mereka, meratap dan melolong. Setiap kali Pei Mian Man menggunakan api hitamnya untuk mengusir sebagian dari mereka, lebih banyak yang akan dengan cepat menggantikannya. Tidak ada cara untuk menerobos barikade ini. Itu bukan akhir dari masalah mereka. Sepertinya roh-roh jahat itu bisa berkomunikasi satu sama lain. Mereka dengan cepat mengubah rencana mereka. Sekelompok besar dari mereka bergerak untuk mengelilingi keduanya, lalu mulai berputar. Saat mereka berputar, mereka menghasilkan hembusan angin yang mengerikan, meniup api hitam Pei Mian Man. Wajahnya memucat. Aku tidak akan bisa bertahan lebih lama seperti ini. Angin seram ini membuatnya lebih berat dari biasanya untuk mempertahankan api hitamnya. Suara Zhu An menjadi serius. Ayo kembali ke pavilion yang ditinggikan itu. Bukankah akan lebih berbahaya di atas sana? Pei Mian Man bertanya, sangat khawatir. Zhu An menggelengkan kepalanya. Seringkali, hanya garis tipis yang memisahkan hidup dan mati. Siapa tahu, jalan keluar dari penjara bawah tanah ini mungkin tersembunyi di sana. Mereka belum melewati jalan lain yang mungkin dalam perjalanan ke sini, dan mereka belum menemukan jalan keluar lain. Mereka tidak punya pilihan selain terus maju. Satu-satunya jalan yang dibiarkan terbuka bagi mereka adalah menaiki tangga itu. Pei Mian Man juga kehabisan akal. Dia mengikutinya menaiki tangga ke pavilion. Pavilion itu berbentuk lingkaran. Selain kuali perunggu besar di tengahnya, itu benar-benar kosong. Zhu An bergegas untuk memeriksa apakah ada jalan keluar tersembunyi, tetapi tidak menemukan apapun. Ceritan dan tangisan itu semakin keras. Roh-roh jahat tampaknya telah menyadari bahwa mereka berdua tidak punya jalan keluar. Tawa mereka yang aneh dan mengerikan memenuhi udara. Ah Zhu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Pei Mian Man menangis, suaranya sangat panik. Angin seram telah menyebabkan dia mengurangi jangkauan nyala apinya sebanyak mungkin, supaya dia bisa bertahan lebih lama. Zhu An mengerutkan kening. Dia baru saja akan menjawab ketika suara Mili datang kepadanya. Mengapa ada begitu banyak roh? Zhu An sangat gembira. Kakak Permaisuri, kamu akhirnya keluar. Mili mendengus dingin. Kau selalu memprovokasi masalah. Lihatlah berapa banyak roh pendendam yang ada. Semua dagingmu akan dimakan jika aku keluar sedetik kemudian. Aku tahu kakak perempuan Permaisuri masih peduli padaku, kata Zhu An sambil cekikikan. Momong-momong, kamu juga jiwa. Bisakah Anda berbicara dengan mereka dan memberitahu mereka bahwa kita semua berada di pihak yang sama? Mili terdiam sesaat. Anda telah berhasil mengendalikan Mili untuk 233 poin kemarahan. Menurutmu aku ini apa? Om, kupikir kalian terlihat mirip dalam hal keberadaan kalian, jadi kalian mungkin memiliki beberapa kesamaan. Huff, hal-hal ini hanya memiliki insting mereka yang tersisa. Mereka bahkan tidak bisa dianggap cerdas. Bagaimana mungkin mereka bisa dibandingkan denganku? Mendengar kemarahan dalam suaranya, Zhu An juga menyadari bahwa dia telah mengacau, dan dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Ahem, ahem, kakak Permaisuri, apakah Anda punya saran untuk apa yang harus kita lakukan? Tapi tentu saja, kata Mili bangga. Saya kira ini adalah altar pengorbanan Yin Sang. Mesbah pengorbanan, Zhu An melihat sekelilingnya. Itu tidak seperti yang diharapkan, tapi itu tidak penting sekarang. Apa hubungan altar pengorbanan dengan situasi kita saat ini? Mili menjawab, di Insang, persembahan kurban dianggap sebagai masalah besar. Dari lahir sampai mati, pertempuran, pertanian, pengorbanan akan diadakan untuk segala macam acara penting. Setelah pengorbanan dilakukan, orang-orang akan meminta petunjuk dari langit. Setiap kali pengorbanan diadakan, hal yang paling penting adalah persembahan. Karena ini adalah altar pengorbanan, memberikan persembahan seharusnya bisa mengeluarkanmu dari bencana ini. Sebuah persembahan, orang-orang di dunia modern agak jauh dari hal-hal seperti ritual pengorbanan. Membakar dupa dan uang ritual adalah batas dari apa yang mereka lakukan. Siapa yang peduli dengan hal-hal seperti persembahan korban? Mili berkata, biasanya, ini adalah pengorbanan hewan, tetapi dalam kasus Yin Sang, persembahan kualitas tertinggi adalah nyawa manusia. Orang-orang Yin Sang percaya bahwa persembahan daging dan darah paling dihargai oleh surga, dan akan mendapat tanggapan terbaik. Zuan mengingat kembali isi dari dokumenter itu. Tidak heran ada begitu banyak tulang putih di luar sana sebelumnya. Mereka mungkin semua digunakan sebagai korban. Kenapa aku tidak bisa menggunakan tauti itu sebagai pengorbanan? Zuan bertanya dengan bingung. Itu mati di sini, dan dagingnya juga dilucuti. Orang-orang Yin Sang selalu memasak persembahan mereka di kuali perunggu. Bagi mereka, tujuan dari kuali perunggu ini adalah untuk memasak sesuatu. Karena tauti itu tidak dimasak di dalam kuali ini, itu tidak bisa dianggap sebagai persembahan. Aku seharusnya menangkap mayatnya jika aku tahu semuanya akan menjadi seperti ini. Hati Zuan dipenuhi dengan penyesalan. Di mana saya akan menemukan persembahan sekarang? Apa yang begitu sulit tentang itu? Suara mili menjadi sedingin es. Bukankah kakakmu yang berdada besar itu adalah persembahan yang sempurna? Ini adalah pengorbanan manusia dengan kualitas terbaik. Dia cantik, dan dadanya besar. Saya percaya surga akan sangat senang dengan pengorbanan ini. Mengingat hubunganmu dengannya, tidak ada alasan mengapa dia akan berjaga-jaga. Akan cukup mudah bagimu untuk membunuhnya. Zuan tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Apakah dia benar-benar membencinya? Dia benar-benar menyarankan menggunakan Big Man Man sebagai pengorbanan, dan dia bahkan mengetahui detailnya. Apakah Anda hanya iri karena dadanya lebih besar dari Anda? Mili mendengus tidak sabar. Kamu harus memikirkan semuanya, atau kamu akan berakhir mati bersamanya. Jika Anda ingin mati, silakan, tetapi jangan menyeret saya ke bawah dengan Anda. Jika Anda tidak dapat melakukan perbuatan itu, maka saya akan membantu Anda. Petik 2. Mustahil. Zuan langsung menolaknya. Pikirannya berpacu, mungkin khawatir bahwa Mili mungkin benar-benar mencoba sesuatu. Sebuah pikiran menghantamnya seperti sambaran petir. Aku punya penawaran. Bab 520, Terowongan Bawah Tanah. Dia mengeluarkan mayat buaya dari brilliant glass bed dan melemparkannya ke dalam kuali perunggu besar. Mili terkejut. Aku tidak menyangka kamu memiliki sesuatu seperti itu di artefak spasialmu. Sayangnya, buaya itu tidak cukup berharga, dan tidak bisa menjadi korbannya sendiri. Zuan melihat bagaimana dia menatap Pei Mian Man, dan kulit kepalanya mati rasa karena tegang. Dia benar-benar khawatir bahwa dia mungkin akan membunuh Big Man Man. Dia mengeluarkan Tauti lain yang dia ambil sebelumnya. Aku juga punya ini. Tauti, meski terlihat cukup menjijikan, masyarakat dinasti Sang sering menggunakannya sebagai kurban sebelum berperang. Itu harus memenuhi tujuannya. Mili akhirnya mengangguk. Zuan menghela nafas lega. Jika ini masih belum cukup, aku harus mengeluarkan mayat naga raksasa itu juga. Tidak mungkin itu tidak cukup untuk menenangkan mereka. Satu-satunya hal yang membuatnya khawatir adalah bagaimana dia akan memasukkan mayat naga besar itu ke dalam kuali kecil ini. Pei Mian Man terkejut. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia tidak menjawab pertanyaan sebelumnya sama sekali, dan kemudian tiba-tiba melemparkan buaya dan mayat Tauti ke dalam kuali besar. Dia tidak tahu ada apa dengannya. Tauti itu sedikit lebih besar dari kuali. Dia mengeluarkan pedang tae dan mulai memenggal kepala, anggota badan, dan ekornya sebelum memasukkan mayatnya. Cairan tubuh Tauti mengalir kemana-mana. Namun, untuk beberapa alasan, tidak ada yang terjadi bahkan ketika cairan korosif mendarat di tanah atau kuali perunggu. Namun, adegan pembantaian ini benar-benar aneh untuk ditonton. Jika Zuan tidak terlihat begitu jernih, dia akan berpikir bahwa dia entah bagaimana tersihir. Saya mencoba mencari jalan keluar dari situasi ini. Zuan menjelaskan, Hei, bisakah kamu menyalakan api di bawah kuali? Saya perlu memasak semuanya di dalam. Petik 2. Apa? Pei Mian Man tercengang. Aku bahkan tidak bisa memanggil cukup api hitamku untuk melindungi kita berdua. Mengapa saya harus memasak barang-barang ini? Petik 2. Dia benar-benar tidak bisa memahami cara kerja otak orang ini. Zuan menjelaskan situasinya dengan cepat, memberinya gambaran kasar tentang hubungan antara tempat ini dan perlunya pengorbanan. Pei Mian Man masih skeptis, tetapi dia tahu bahwa Zuan biasanya memikirkan semuanya sebelum mengambil tindakan, itulah sebabnya dia memutuskan untuk mempercayainya. Karena itu, dia menggunakan api hitamnya untuk melindungi mereka berdua sambil menggunakan apapun yang bisa dia simpan untuk memanaskan kuali perunggu. Dia bisa saja terus menyalakan api hitamnya selama hampir satu jam lebih, tapi sekarang, yang paling bisa dia tahan adalah 15 menit lagi. Dia menatap Zuan lagi, tetapi mengatupkan giginya dan memilih untuk tetap diam. Zuan menariknya ke samping kuali perunggu. Dengan cara ini, mereka bisa menggunakan api di bawah kuali perunggu sebagai penutup, mengurangi tekanan pada dirinya. Kuali perunggu awalnya cukup besar, dan akan sulit bagi api biasa untuk memanaskan isinya, apalagi memasaknya. Untungnya, api hitam Pei Mian Man luar biasa, dan mampu dengan cepat menaikkan suhu kuali. Segera, bau daging yang dimasak tercium dari dalam kuali, bersama dengan berbagai bau menjijikan dan memuatkan lainnya. Itu mungkin lendir tauti dan cairan korosif yang mendidih. Zuan melihat kekacauan hitam yang mendidih di dalam panci, dan ekspresinya segera menjadi sangat aneh. Akankah para dewa di surga sakit perut jika memakan makanan ini? Bagaimana jika dewa manapun di atas sana yang menghukum kita karena marah? Namun, mereka sudah berkomitmen, dan dia tidak bisa mundur sekarang. Satu-satunya yang tersisa adalah mempersiapkan diri untuk konsekuensinya. Pei Mian Man juga mengerutkan kening. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, bau ini, ini seperti, seperti. Zuan tertawa ketika dia melihat betapa malunya dia. Seperti panci kotoran, kan? Tolong, berhenti. Pei Mian Man merasakan perutnya bergejolak. Dia muntah. Apakah kamu yakin ini bisa berfungsi sebagai persembahan? Seharusnya cukup bagus. Zuan juga tidak yakin. Lagipula, ini terbuat dari daging. Meskipun baunya tidak enak, itu seperti coklat rasa sial, yang pada akhirnya tetap coklat. Ini jauh lebih baik daripada kotoran rasa coklat. Jika Anda seorang dewa, mana yang akan Anda pilih? Meskipun dia belum pernah mendengar tentang coklat sebelumnya, Pei Mian Man bisa menebak apa maksudnya. Dia mencubit hidungnya karena malu. Juga tidak. Gangguan sesaat ini menghasilkan celah di pertahanannya, dan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya menyerbu masuk. Ekspresi Pei Mian Man berubah. Zuan memeluknya untuk melindunginya. Dia sudah mengeluarkan senter misteriusnya. Gadget kecil ini pandai menghentikan makhluk undet. Dia tahu bahwa dia hanya bisa mendapatkan satu penggunaan terakhir darinya, dan dia tidak ingin menyianyikannya kecuali dia benar-benar harus melakukannya. Sayangnya, sudah tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dia baru saja akan mengaktifkan senter ketika roh-roh jahat bertindak seolah-olah mereka tiba-tiba tertarik pada sesuatu yang lesat, dan mereka semua terbang menuju Kuali Perunggu. Kekacauan yang tak terlukiskan di dalamnya tampak seperti kelesatan bagi semua roh jahat, dan mereka semua melemparkan diri mereka ke dalamnya dengan penuh percaya diri. Daging aneh di dalamnya dilahap dengan kecepatan yang terlihat. Mayat buaya dan tauti telah memenuhi seluruh Kuali, tetapi isi Kuali itu dilahap dalam beberapa saat oleh roh-roh jahat. Tak satu pun dari roh keluar kembali setelah memasuki Kuali. Kabut yang menyeramkan berangsur-angsur menghilang, dan api hijau yang menyala di dalam anglo juga kembali ke rona yang lebih normal. Semua roh jahat telah lenyap. Itu benar-benar berhasil. Wajah Pei Myanmar pucat. Dia telah mengundurkan diri sampai mati, namun mereka benar-benar berhasil bertahan hidup. Mili mendengus. Lagi pula, hanya seorang bimbo berdada besar. Dia hanya tahu bagaimana merayu pria. Zuan mengerutkan wajahnya, bingung. Apa yang terjadi dengan kakak perempuan permaisuri hari ini? Bukankah dia terlalu cemburu? Tentu saja, dia tidak berani menyuarakan pemikiran ini dengan keras, karena dia ingin terus hidup. Suara gemuruh aneh mulai memenuhi udara, dan sebagian lantai di belakang kuali perunggu besar terbelah menjadi beberapa bagian. Bagian ini diputar, memperlihatkan lubang melingkar. Di dalamnya ada tangga panjang lainnya yang meliup ke bawah. Api di bawah kuali perunggu besar hanya menyalakan beberapa meter pertama ke bawah, dan sisa lubang itu gelap gulita. Tidak ada cara untuk mengatakan apa yang ada di bawah sana. Kakak permaisuri, apa yang terjadi? Karena Mili sudah bangun, Zuan tidak ingin menyanyiakan kesempatan ini, kalau-kalau dia kembali tidur lagi. Nada bicara Mili sangat serius. Saya membaca catatan lama sebelumnya yang berbicara tentang kekhasan arsitektur aneh Yinsang. Sementara istana berada di atas tanah, makam kekaisaran terletak di bawahnya. Karena ini adalah altar pengorbanan, secara alami ini adalah tempat yang terkait dengan supranatural. Orang-orang dari dinasti Sang tidak hanya mempersembahkan korban kepada dewa. Mereka juga menyembah hantu. Para dewa ada di surga, sedangkan hantu adalah nenek moyang mereka. Jika kecurigaanku benar, jalan ini seharusnya mengarah ke makam kekaisaran dinasti Sang. Zuan menelan ludah. Kita sudah menghadapi begitu banyak bahaya di istana. Pertama ada prajurit kerangka yang kuat, dan kemudian roh pemakan daging yang jahat ini. Siapa yang tahu apa lagi yang menunggu kita di bawah? Mili mendengus dingin. Kau kehabisan pilihan. Apakah Anda lupa tentang apa yang terjadi di ruang bawah tanah tempat Anda bertemu saya? Setiap dungeon memiliki inti dungeon khusus, dan kecuali jika Anda menghancurkan inti dungeon ini, Anda akan terjebak di dalamnya selamanya. Dari apa yang telah Anda lihat sejauh ini, inti penjara bawah tanah ini tidak berada di atas tanah, jadi harus berada di bawah. Aku tahu bahwa kamu masih memiliki dua mayat naga untuk digunakan sebagai makanan, dan kamu juga membawa beberapa kebutuhan sehari-hari. Ini mungkin akan bertahan selama satu atau dua tahun, tetapi bagaimana dengan beberapa dekade, atau bahkan satu abad. Lagipula tempat ini penuh dengan bahaya. Keamanan Anda tidak dijamin bahkan jika Anda tinggal di wilayah istana permukaan ini. Juga, jika prediksiku benar, penjara bawah tanah ini seharusnya berisi teknik ajaib yang setidaknya setara dengan sutra asal primordial. Anda diberi kesempatan luar biasa untuk bisa memasuki penjara bawah tanah ini. Bagaimana kamu bisa ragu sekarang? Melihat bahwa dia telah mengambil peran gurunya yang keras, Zuan bergumam, aku hanya mengatakan hal-hal itu. Saya tidak mengatakan saya tidak akan pergi. Petik 2. Bagus. Ekspresi Mili sedikit meredah. Dia melihat ke arah Pemian Man. Sebenarnya beruntung kamu memasuki penjara bawah tanah ini bersama wanita ini. Menurut apa yang saya ketahui, wanita Yin Sang diberikan status yang jauh lebih tinggi daripada wanita dari dinasti Feodal lainnya. Ratu Yin Sang seringkali menjadi imam besar, jenderal besar, atau memegang posisi lain yang mirip dengan menteri senior, membantu raja menangani banyak urusan pemerintahan. Memiliki seorang wanita di sisi Anda mungkin benar-benar menjadi berkah besar. Petik 2. minecraft Yang yang rover, dan memeriskankan saya akan diberikan stroke terakhir. observing seorang wanita terakhir ya-balik. cukup juga seorang wanita di terakhir ya-balik. Terima kasih.